Menuntut balas jilid sepuluh. Satu keipang dipecah belah penguasa. Banyak orang menertawai si alis gomplok ini, tidak ada yang menyahuti dia, orang lantas pada turun gunung untuk berlalu. Tetapi mereka yang kenal Tong Hang Giokun dan Qiang Yau Chong, yang menghormati Ayah Hang Sok menghampirkan mereka bertiga serta si nona untuk bertemu dan berbicara. Di antara mereka itu ada Giok Xiao Hiap Su Heng Tiang Siu, muridnya Kim Teng Xiang Jin, ketua dari Ngobie Ye Pei. Dia baru berumur 20 lebih, romannya tampan sekali, hingga dia terkenal sebagai pria cakap ganteng. Selagi menonton pertempuran di atas panggung barusan, tak hentinya dia mengawas inonalan yang diakagumi. Dia lantas memberi hormat sambil menyura pada Ayah Hang Sok dan kata, Aku yang muda Heng Tiang Sudar Ngobie San, telah aku mendengar dari guruku, Kim Teng Xiang Jin tentang Lo Chiam Poe, maka itu sekarang aku dapat bertemu dengan Lo Chiam Poe, aku bersyukur sekali. Heng Hang mengangguk dan tertawa, sebelum gurumu itu mengetua Ngobie Ye Pei pernah tiga empat kali aku bertemu dengannya, ia bilang. Sekarang ini tentulah ia telah maju pesat dan tetap sehat walafiat. Terima kasih, Lo Chiam Poe, guruku itu tidak kurang suatu apa, sahut anak muda itu, yang lantas berpaling kepada nonalan. Heng Hang dapat menduga hati si anak muda. Heng Hiantit telah turun gunung, adakah kau sedang menyalankan tugas dari gurumu? ia tanya. Tiang Siu menyura pula. Tidak Lo Chiam Poe, cuma untuk merantau saja, jawabnya. Bagus aku juga tidak ketentuan tujuanku, melainkan sekarang kami lagi mau pergi ke utara mencari satu orang. Jika Lo Chiam Ti suka, mari kita pergi bersama. Tiang Siu girang sekali, itulah apa yang ia harap. Aku suka sekali, Lo Chiam Poe, katanya, mengucap terima kasih. Baiklah, mari aku ajar kau kenal dengan ketiga kawanku. Ketika diajar kenal dengan nonalan, si nona cuma bersenyum, tetapi metusi anak muda bercahaya, nona itu tidak memperhatikan sinar metu orang itu, ia tidak mengerti, sebenarnya pikirannya lagi diamuk peristiwa-peristiwa aneh hari itu, ialah tentang patahnya cabang pohon tidak keruan, kertas yang nempel di punggung cintiong siang koai serta jatuhnya pedang pasan tiaw barusan. Ia menduga ada orang yang main gila, siapakah orang itu? Pada otaknya melainkan berpeta wajahnya seorang yang ia kenal. Ayah Hang Sok mengeluh perutnya ia apar, ia berjalan dengan berlari-lari menuju ke kota Kehong, Heng Tiang Siu lari di belakang orang tua ini. Nonalan mengikutinya. Tong Hong Giokun dan Kiaw Yaung Cong berjalan bersama dengan beberapa kenalan mereka yang pun lekas meninggalkan panggung Ia Yong Tai, hingga suasana di panggung itu menjadi sunyi lenyap seperti sedia kalah kecuali siurannya Seng Angin. Ketika Seng pagi muncul, di jalan gili si Leong Teng atau Paseban Naga, terlihat seorang pelajar umur lebih kurang 30 tahun, ia berkulit kuning gelap. Baju luarnya yang panjang terbuat dari sutra putih, ia mempunyai dada lebar dengan pinggang ceking. Ia berjalan perlahan tetapi Seng Angin meniup hingga tangan bajunya berkibaran nampaknya ia tenang sekali. Kiri dan kanan gili-gili adalah air telaga yang bening dan tenang, airnya berombak-ombak. Di situ ada sejumlah bebek. Putih berenang pergi datang. Kedua tepi telaga gundul, rumput-rumput belum bersemi. Tiba-tiba terdengarlah suara genta dari kuil Hau Giam Sia di sebelah barat telaga. Mendengar itu, si pelajar menoleh ke arah kuil itu. Pengah ia memandang itu tiba-tiba telinganya mendengar suara penggayu, apabila ia berpaling, ia melihat munculnya sebuah perahu kecil dari antara gumpalan pohon gelaga. Cepat lajunya perahu ke arahnya, di atas perahu nampak seorang tua dengan kumis jenggot panjang sampai di dada. Lekas perahu tiba di pinggiran, dekat es pelajar. Eh, Chia Lao Tue, apakah kau tidak mau turun ke perahu ini untuk memasang ngomong tanya orang tua itu? Pelajar itu yang bukan lain daripada Chia Inga bersenyusi orang tua juga bukan lain orang daripada Yan Intai Hiap Jagodarianen, ialah Tia Chia Sian Wan Pek, Iesikera Sakti Jeriji Besi, orang yang menyanyikan pertemuan di Liong Peng itu. Inga melihat ke sekitarnya, tidak ada orang lain di situ, ia menyingkap ujung bajunya, ia menyejak tanah, lalu dengan enteng ia lompat ke perahu. Pek, tai hiap lihai matamu ia kata tertawa. Kera bagaimana kau dapat mengenali aku yang muda? Pek, leh tertawa sambil bertepuk tangan. Dari mulutnya Kiu Chie Sin Ke Chong Xie aku mendapat tahu laut leh gemar menyamar, oleh karena itu aku senantiasa mengingati saja kepada potongan tubuhmu, ia menjawab, begitulah satu kali lihat saja aku mengenali kau. Mari kita pergi ke tengah telaga ke dalam rujuk gelaga. Inga bersenyum, ia mengangguk. Maka menggeleserlah kendaraan air itu ke tengah-tengah telaga. Untuk kota Kehong, Leong Tengi ala suatu tempat terkenal. Telaga bagian timur ialah yang disebut Fo'ao, sedang yang bagian barat dinamakan Yo'ao, Fo'ao didapat dari namanya Fo'ajin Dieye, dan Yo'ao dari nama Yo'giap, keduanya orang kenamaan dari jaman Pak Song, Sung Utara. Dan Kuil Hao Giam Sia itu termasuk sebagian bekas gedung keluarga Yo'o di jaman dahulu itu. Yang sedikit luar biasa ialah Fo'ajin Dieye itu pengkhianat dan Yo'giap adalah jenderal yang setia, sekarang Inga dan Pek Iye berkumpul di tengah-tengah telaga. Tia Cie Sinwan mengurut kumisnya. Aku si orang tua ialah sahabatnya mendiang ayahmu, maka itu suka aku membantu kau Hyantit. Berkata ia tertawa, pasti sekali sakit hati ayahmu mesti dibalas, hanya pada itu harus Hyantit ingat pembilangan bahwa buat seorang kuncu pembalasan dilakukan sampai 10 tahun masih belum terlambat. Apapula di dalam halnya sakit hati ayahmu ini, mereka yang mengeroyoknya terdiri dari pelbagai partai, sesat dan lurus. Dengan sebatang Kero mengguncangkan rimba persilatan, itu bukanlah perbuatan yang cerdik. Menurut aku, meski urusan besar sekali bekerja perlahan adalah paling sempurna, ia berhenti sebentar, ia tertawa pula, baru ia melanjuti. Sekarang ini orang-orang dari tingkat tua, yang biasa berdiam diri di atas gunung atau di dalam rimba, banyak yang muncul pula dalam dunia Kang O, sepak terjang mereka itu tak ada yang tiada sangkutannya dengan dua hal, yang pertama yaitu urusan kita POUTE PWE Yap Chin Keng. Yang kedua ialah urusan bentroknya H.O. Kun Si Perdana Menteri Dorna dengan pangeran Ki Chin Ong, hingga keduanya berebut mengundang orang-orang lihai, untuk membuat pepak sayap masing-masing, saudara Chong Xie dan saudara Lui Xiaotian mengetahui keguncangan itu, maka juga mereka minta aku si orang tua berangkat ke utara mencari kau, Hyantit. Menurut saudara Chong lebih baik kita bekerja dengan akal musliat, kita memindahkan bencana untuk menyingkirkan si jahat, inilah lebih baik daripada Hyantit terus-terusan merantau sendirian. Chong to aku benar, pikir rendah. Di antara orang-orang gagah yang diundang H.O. Kun dan Ki Chin Ong ada orang-orang yang menyedi musuh ayahku, maka baik aku turut pikirannya itu, aku memindahkan bahaya satu pada lain, supaya mereka saling bunuh sendiri. Maka ia lantas mengangguk baiklah, aku setuju, ia memberikan jawabannya. Ada sebab lain lagi kenapa saudara Chong Xie menghendaki Hyantit lekas pulang ke kota Raja Pak Lai berkata pula, itulah karena di dalam partai pengemis ada ancaman bahaya perpecahan di antara golongan selatan dan golongan utara. Tentang jelasnya, aku tidak tahu, saudara Chong tidak mau menerangkan padaku, rupanya urusan sulit sekali, maka itu membutuhkan bantuan Hyantit. Hingga lantas ingat peristiwa di K.H.O. Ki Kauhalnya si pengemis yang mengganas dengan ular berbisa, perbuatan pengemisannya itu bertentangan sama maksud tujuan Kepang. Jikalau di dalam Kepang benar terjadi ancaman hebat itu, baiklah hari ini juga aku nanti berangkat ke kota Raja, ia berkata. Memang, lebih cepat Hyantit berangkat, lebih baik lagi, kata P.L.Pula. Sekarang soal lain lagi, ialah urusan pribadi kau, Hyantit. Aku telah bersepakat dengan saudara Chong Xie dan saudara Xiao Tian bahwa kau harus lekas-lekas menyelesaikan perangkapan jodohmu. Kau harus tahu, di dalam kebaktian ada tiga dosa dan yang paling besar ialah siapa tidak mempunyai turunan. Aku percaya, sekalipun. Mendiang ayahmu di tempat baka pasti memikirkan juga urusan pernikahanmu ini. Mukanya ingak menyadi merah, mulutnya kemak kemik. Tentang itu pernah aku pikir, sahutnya perlahan baiklah. Hal ini dibicarakan pula setelah aku tiba di kota Raja Siyepe, kau berniat berdiam berapa hari lagi di sini? Aku juga mau lantas berangkat ke kota Raja Sahut si Paman tertawa dan menggeleng kepala, aku cuma tidak mau berjalan bersama kau, sebab itulah menarik perhatian umum. Ingak berpikir. Aku hendak mohon sesuatu, dapatkah si EPM luluskannya? Ia tanya. Pekle tertawa tergelak bukan kah urusanmu? Urusanku juga katanya, apakah itu? Ingak lantas tuturkan perkenalannya dengan nona yang bun anak dan ibu, bahwa ia ingin titipkan mereka itu di rumah Kiong Tiantan di Hoan Pek San Siong di gunung Tiang Pek San di sana. Nyonya kau nanti dapat beristirahat. Dapatkah si EPM tolong mengantarkan mereka ke sana? Tanya ia di akhirnya. Pele melirik ia bersenyum, lalu ia mengangguk. Ingak jengah tetapi ia bersenyum. SSST mendadak ia berseru perlahan, tangannya di mulutnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara air di gayu perlahan. Lantas saja si anak muda menyejak perahu, untuk berlompat ke gelaga, dari mana ia berlompat lebih jauh ke arah dari mana suara datang. SSR menggayu itu terdengar semakin nyata. Rupanya orang di perahu itu menggayu terlebih cepat dan keras, mungkin dia bercuriga, tapi ingat telah lantas dapat menyusul dia. Dari gelaga si anak muda lompat ke perahu orang, untuk mencekuk tukang perahu itu, yang ternyata seorang pendeta yang tubuhnya besar. Tak dapat dia berkelit, pundaknya segera terjambak hingga dia meringis kesakitan. Ketika itu pek kele telah menyusul dengan perahunya, ia tertawa dan kata, aku telah menduga, kau tidak bakal gagal hiantit, dan benarlah dugaanku. Sambil terus menyambak pendeta itu, ingat tanyai, perlu apa kau datang kemari siapa menitahkan kau? Lekas bicara. Pendeta itu mengangkat kepala, dia tertawa mengejek. Aku merdeka, empat penyuluh lautan ini ialah rumahku sahutnya Jumawa, aku gemar pesiar, aku pergi kemana aku. Suka. Hari ini aku pesiar di sini, apa salahnya? Kenapa kau heran tidak keruan? Bukankah telaga ini bukan milikmu? Kau dapat pesiar di sini, kenapa aku tidak? Mana ada itu aturan? Indah bersenyum melihat lagak orang ia mengawasi, ia percaya pendeta ini bukan orang beribadat tulen. Habis, kenapa kau melarikan diri? Ia tanya lagi bengis. Pendeta itu mendelik. Siapa bilang aku lari siapa pesiar dengan perahu? Dia mesti menggunai penggaju, bukan? Aku mengaju menurut suara hatiku, dasar kau yang curiga tidak keruan. Mendengar itu, peklet tertawa, ia mengurut-urut kumisnya, tetapi ia tidak membuka suara. Alasanmu bagus, kata Indah. Tapi kau ketahawilah, sudah kebiasaan tabiatku, jikalau aku melakukan sesuatu, aku lebih suka kesalahan membunuh orang daripada melepaskan secara sembrono jikalau kau tidak omong benar-benar, baik kau rasai saja ilmu ku yaitu Cip Jit Soim Toan Haun. Ilmu itu yaitu ilmu memutusar wah dalam tujuh hari. Si pendeta kaget, tetapi ia menyaksikan kepandaian si anak muda, ia berdiam, matanya dirapatkan. Indah tertawa. Kau tidak mau bicara, baiklah lalantas menotok ke sembilan jalan darah si pendeta, habis mana sambil. Menggendong tangan ia berdiri berendeng dengan peklet, sembari bersenyum ia mengawasi korbannya itu. Pendeta itu merasa tubuhnya ditotok berkali-kali, tetapilah tidak merasakan apa-apa yang luar biasa, ia membuka matanya, ia melihat lagak orang jenaka dan tenang, ia heran tetapi ia berpikir, jikalau aku tidak mau lari sekarang, aku mau tunggu kapan lagi demikian pikirnya, begitu ia berpikir, begitu ia menggeraki tubuhnya ia mau lompat ke air. Tapi begitu lekas ia mengerahkan tenaganya, begitu juga ia kaget tak terkira kagetnya ia tidak bisa lompat. Tenaganya habis bukan ia terjun ke air, ia justru jadi merungkutlah mirip pular melingkar, hingga tertawa. Sekarang lekas kau bicara, masih belum kasip katanya, memberi ingat, berbicara berarti kau menderita sedikit. Pendeta itu seorang tautok, ialah pendeta yang memelihara rambut yang membandel. Dia tertawa dingin. Selama satu hari aku tidak mati, maka kau pun satu hari juga tak nanti hidup tenteram katanya bengis. Inggak tertawa pula. Belum tentu katanya. Aku nanti lihatlah menatap tajam. Hanya sebentar, lantas pendeta itu menyadi bergelisah. Tubuhnya bergerak-geraklah merasakan sakit seperti ditusuk jarum pada semua jalan darahnya, ia juga merasa gatal hingga mau menggaruk-garuknya. Matanya lantas dibuka lebar, keringatnya lantas mengucur lalu ia mulai merintih, rintihnya sangat tak sedap didengar telinga. Tai Hiap, tolong, bebaskan tautokanmu, katanya kemudian terputus-putus. Indah tertawa. Aku menyangka kau berotot baja bertulang besi katanya, kiranya kau tidak sanggup bertahan. Ia lantas menotok jalan. Darah yang dipinggang. Dengan cepat lenyap siksaan si tautok, ia mengeluarkan ludah iender. Aku menerima perintahnya Kiong Bun Siang Kiat, ia kata, aku ditugaskan mencari Kuei Kiu Siang Jiein. Sudah dua hari aku tiba di kota ini, belum ada hasilnya, tadi selagi duduk di paseban Leongteng, aku melihat tuan ini, ia menunjuk pada Pek Lai. Aku ketarik melihat dia seorang diri men perahu, lantas aku memasang metu dan menguntitnya. Aku menyewa sebuah perahu, yang aku pakai bersembunyi di hutan gelaga tadi. Aku melihat dia menyambut kau, Tai Hiap lalu aku mendengar, kaulah orang yang dicari Kiong Bun Siang Kiat, saking girang, aku membuat sedikit berisik, karena Tai Hiap curiga, aku ingin kabur, sekarang aku kena ditangkap apa aku mau kata. Apakah Kiong Bun Siang Kiat cuma menugaskan kau seorang? Semuanya enam belas orang, mereka dikirim ke Soasai dan lainnya, yang dikirim kemari cuma aku sendiri. Inga tertawa puas. Kau dapat bebas dari hukuman hidup, tidak dari hukuman mati katanya, lalu tangannya diulur, menotok jalan darah Cong Bun, maka sekejap saja matilah Tautu Bandel itu, ia mengeluarkan satu ples kecil dari sakunya, isinya itu serupa bubuk kuning, sedikit dari bubuk itu dituang ke dalam hidung si Tautu, habis itu ia tutup plesnya dan menyimpannya pula di sakunya. Akhirnya ia mengangkat kepalanya dan tertawa. Sia Pei, mari kita pergi ia mengajak. Pei mengawasi bengong, ia merasa pemuda ini benar-benar luar biasa, gagah gesit dan cerdik, dan telengas juga, tapi itu terhadap manusia terkutuk. Ia anggap itulah boleh juga. Kau hebat, Hiantit katanya kemudian, tertawa, pantas saudara Cong Xie memuji tinggi sekali pada Mu In Gak tertawa, ia tidak bilang suatu apa. Lantas perahu kecil mereka digayu pergi, untuk kembali ke kota Kai Hong, di mana suasana tahun baru masih belum lenyap. Maka itu mereka melenyap di antara orang banyak yang berseliwaran tak putusnya. Bulan pertama di kota Raja Pak Khiya, meski namanya musim semi, atau permulaan tahun, hawa udaranya tetap dingin sekali, di luar kota, sungai-sungai beku hingga kuda kereta dapat berjalan di atasnya. Di permukaan kalipun orang dapat berolah raga, untuk melemaskan otot-otot, guna mencari kegembiraan. Pada suatu hari, selagi angin tak meniup keras dan mega mendung, maka dari sebuah gedung besar di dekat sipset naik terlihat keluarnya seorang tua, umur kira-kira 70 tahun, tubuhnya jangkung, dan tegar, baju kulitnya dilapis jubah biru, tangan kirinya dimasuki ke dalam baju kulitnya, tangan kanannya membuat mens sepasang peluru besi, maka di antara lima jarinya, peluru itu berputaran tak hentinya dan bersuara juga. Di tengah jalan itu, siapa yang mengenal dia tentu menegurnya sambil tertawa, selamat pagi Tan Samya. Ke warung teh, bukan? Ditanya begitu, dia tertawa dan menyahuti, udara hari ini bagus, tak gembira berdiam di dalam rumah, ingin aku menyenguk sahabat-sahabat. Dan dia bertindak terus dengan tindakannya yang lebar. Di ganggang ada kedapatan salju tebal kira satu kaki, di atas itu tertampak banyak tapak kaki, sebaliknya dari tembok di pinggir jalan muncul cabang bunga BWE yang memberi bau harum. Sesudah melalui beberapa gang, orang tua Sitan itu keluar di jalan besar di mana ia menghadapi sebuah warung teh yang berleweteng, yang cat merahnya sudah tua dan gugus, tak salah lagi, itulah rumah sudah sangat tua. Di Pak Hia itu biasanya orang ramah tamah, di warung atau toko apa saja, asal orang menolak pintu dan masuk lantas pegawainya menyambut seraya menunyuki jempol dan berkata, titik dua toko kami toko tua, bukan saja harganya pantas, barangnya pun pilihan. Cobalah tuan membeli pasti tuan puas. Juga di rumah makan dan warung tadi, pelayanannya manis. Ketika si orang Sitan memasuki warung teh di depannya itu, di sana sudah ada beberapa tetamu, kebanyakan yang dikenal, maka mereka itu pada menyapa atau memberi hormat. Ia menyambut sambil mengangguk dan bersenyum. Begitu ia memilih meja, pelayan datang dengan sapanya. Selamat pagi, Samya seraya terus menyuguhkan teh dan siomai. Habis meniup daun teh di cawannya, Sitan ini minum, lalu ia mengunyah siomai, ia memandang ke sekitar ruang, tangan kanannya tetap memutar-mutar sepasang peluru besinya yang licin mengkilap itu. Samya, tiba-tiba menyapa seorang yang-yang duduk di dekannya. Dialah seorang usia sekitar 30 tahun, sudah beberapa hari Samya tidak nampak, apa Samya mengeram di rumah saja? Tentulah Samya tak ketahui segala kejadian yang terbaru, di kota raja, kalau tidak, pastilah Samya sudah bercerita kepada kita Samya itu melirik. Ah, bocah, kau benar tidak pandai bicara tegurnya, siapa bilang aku si orang tua ngeram di rumah saja? Kemarin aku keluar dan dahar daging kambing dan aku melihat sesuatu yang aneh juga. Ia berhenti bicara untuk memasuki pula siomai ke mulutnya. Orang yang menegur itu nampak girang, demikian juga lain-lain tetamu, mereka lantas menanti akan mendengar ceritanya Tan Samya ini. Dia sebenarnya bekas siateng di istana Sempulek Beileh ketiga, seorang pangeran Boanciu. Dia bernama Tan Kue, ilmu silatnya dari bagian luar. Dialah seorang polos, yang kerjanya setia justeru karena dia setia, dia merasa tugasnya berat. Ketika itu dia sudah berusia lanyut, tak dapat dia bergadang setiap malam, sedang di waktu siang, dia mesti bertugas juga, karena tugasnya itu, dia menyadik kurang tidur, maka pada sepuluh tahun yang lalu, dia minta berhenti sendiri. Meski begitu dua kali setiap bulan dia biasa pergi ke istana Beileh untuk menghunyuk hormat pada bekas majikannya. Setiap hari dia pergi ke warung teh, untuk membasahkan tenggorokan atau pergi menonton wayang, dia ramah tamah, dia pun suka ditanggap. Demikian hari ini. Kejadian apa tadi itu? Samia orang bertanya. Sabar, untuk berbicara, perutku mesti ditangsal dulu. Sekarang ini di kota raja berkumpul banyak orang gagah, ada yang sangat ringan tubuhnya, ada yang liahai senyata rahasianya, hingga kita sukar mempercayainya. Dulu-dulu kecuali Tiong Bursiang Khoai, jarang yang melebih aku. Di antara kepandaian senyata rahasia itu, ada ilmu menerbangkan bunga memetik daun yang aku belum pernah dengar. Ia berhenti untuk menghirup tehnya, ia memandang kepada semua orang, mereka itu pada berdiam sambil memasang telinga ia tertawa ketika ia mulai berbicara pula. Di antara orang-orang gagah itu ada Hwo Go Anci Khoai Cun keluaran partai Tiong Le Pei, sekarang gak menyedici yang bunyin, dari Kepang Cabang Provinsi Inlem. Atas permintaan kami beramai, dia telah mempertunyuki kepandainya. Aku sudah begini tua, baru sekarang aku dapat membuka mataku, Khoai Cun pergi ke latar di mana ada sebuah pohon cemara tinggi lima atau enam belas tombak. Aku cuma melihat dia membungkuk dan menekan tanah dengan kedua tangannya lantas tubuhnya melesat naik berjumpalit dan itulah gerakan burung elang berjumpalit sekejap saja dia sudah sampai di atas pohon di puncaknya. Angin kebetulan meniup santar tetapi dia dapat berdiri tegak bagaikan di paku. Kami memang mengutamakan ilmu ringan tubuh, tetapi dia tak sekali-kali meminyam cabang pohon, langsung gak melesat ke atas. Tan Samya, sambil berkata seorang yang menyelak. Ketika dulu Samya masih bertugas, katanya dengan sekali lompat saja Samya dapat melintasi tembok kota terlarang, kenapa sekarang Samya memuji tinggi lain orang, hingga Samya seperti merendahkan diri sendiri? Mukanya tan Samya menyadi merah, dia jengah, tetapi dia tertawa. Hai kunyuk serunya, bagaimana kau berani mencabut topengku? Orang yang dipanggil si kunyuk itu merengkak tetapi dia bersenyum, maka tertawalah yang lain-lain. Tan Samya melanyuti ceritanya. Ketika kauai kun lompat turun dan memetik serup daun cemara yang tajam mirip jarum, ketika dia mengayun tangan kirinya maka daun cemara itu pada nancap di tiang. Heran daun demikian lemas dapat menembusi balok, tapi masih ada yang terlebih aneh. Ketika dia mengayun tangannya yang kanan, maka daun cemara yang nancap itu kena terhajar hingga keluar semuanya. Ai, tentulah Samya menambahkan lagi garam dan kecap berkata seorang menggoda. Dimanakah ada orang dengan kepandaian begitu? Liahai sudahlah jangan mengepul, supaya jangan orang nanti tertawa sampai giginya copot. Lain-lainnya tetamu turut tertawa hingga riuhlah warung teh itu. Justeru itu seorang tetamu yang duduk sendirian di pojokan berbangkit untuk bertindak keluar. Dia mengenakan kopiah pet yang dikenakannya rendah sekali hingga hampir menutup seluruh mukanya hingga sukar dilihat wajahnya, sekeluarnya dari warung itu yang memakai merk ceng hao walau dia berjalan di antara salju. Sama sekali dia tidak menghiraukan angin santar dan hawa dingin, dia keluar dari pintu kota barat, terus dia menuju ke bukit Siao Cheng Ling San di depan itu bagaikan dunia dari beling atau gelas. Itulah disebabkan di waktu seperti itu melainkan es atau salju yang terlibat pada beberapa hari yang lalu angin besar menurunkan salju hingga di bukit itu salju tebalnya beberapa kaki lalu karena serangan angin utara yang keras beberapa malam, salju itu berubah menjadi es sebenarnya, jangan kata manusia, binatang pun sukar berjalan di atas es itu. Akan tetapi orang ini luar biasa, dia dapat jalan dengan leluasa dan cepat. Dia terus mendaki. Bukit Siao Cheng Ling San dipanggil juga si san, gunung barat, letaknya di baratnya kecamatan Wanpeng, puncaknya tinggi umpama menempel dengan langit. Di akhirnya ada delapan tempat yang pemandangan alamnya tersohor dan si san salah satunya untuk keindahan esnya ini. Di lamping bukit ada pula kuilnya dengan patung buddha yang besar serta ribuan pohon mwe. Di ketiga musim lainnya, tak putusnya orang pesiar ke sana terutama selama musim semi, hanya di saat ini bukit sepi dari manusia, kecuali orang ini, yang akhirnya berhenti di depan kelenteng Cui Goat M yang terbenam dalam hutan buwe yang bunganya indah dan harum itu. Berbareng dengan tibanya orang ini, dari dalam hutan dua pun munculnya satu orang yang segera mendahului menegur, Oh, Louis J.T.E. Begini pagi kau telah sampai? Orang itu memang Kian Kun Ciu Lui Siaupian dan si penegurnya ialah Kiu Ciu Ye Sin Ke Chong Sia kakak angkatnya. Siaupian mengipriti kopiahnya. Dia tertawa. Memang aku datang pagi-pagi sahutnya, aku toh harus membawa kabar. Dengan berendeng mereka berjalan masuk ke dalam kelenting. Benarlah, tidak salah warta yang didapat Tui Ye Hang Cie Wie Cian Leng kata Siaupian pula, Kho Aik Chun ketua cabang partaimu di selatan telah tiba di sini dan kabarnya dia mengambil tempat di istananya Sempuelek. Turut rasaku, jumlahnya anggau tekek pang selatan itu yang datang kemari tak sedikit tentunya. Matanya Chong Sia terbuka lebar, HHM ia memperdengarkan suara, dengan datangnya dia pasti bakal ada pertunyukan yang menarik untuk ditonton bagus kalau Sate E dapat datang, entahlah warta yang disampaikan tektai hiap. Aku percaya dia dapat menyampaikannya kata Chong Sia setelah berpikir sejenak. Tia Chie Sin Wan itu cerdik sekali, pasti dia dapat bekerja baik. Aku percaya Sate E bakal tiba dalam satu dua hari ini cuma sebelum tibanya Satu E, kira harus bersiap sedia terlebih dahulu kita mesti menyaga agar jangan ada korban, orang-orang tak perlunya di antara orang-orang partaiku, Siaotian mengangguk. Bicara sampai di situ mereka melihat munculnya dua orang yang keluar dari perdalaman. Di belakang mereka itu turut seorang pengemi sumur lebih kurang 50 tahun yang rambut dan kumisnya sudah putih seluruhnya. Ternyatalah mereka semua dari kalangan Kepang, partai pengemis, yang dua yaitu Jie Tiang Helo O Seng Ha O Tiaw Kek Liao Yang, si pengait dari Seng BOO dan Seng Tiang Lotek Tiang Syu Ang Hang Si Tongkat Bambu, pengemis itu ialah Pak Tianit Gan San Suan Sibelibis Utara, kepala pengemis di kota raja, Seng Ha O Tiaw Kek Liao Yang tertawa. Lui Losu datang pagi-pagi, entah kabar apa yang dibawa katanya. Kabar genting sahut Siaw Tian Yang mengulangi keterangannya tadi. Liao Yang tertawa dingin, pengemis Sikho Ai itu datang dia mencari mampusnya sendiri katanya mengeluh, dia mengandalkan pengaruhnya Seng Puelek dan Ha O Kun, memisahkan diri dari partai kita, dia mengangkat diri menyedi kepala dari cabang selatan, sungguh dia mimpi. Teg Tiang Syu Ang Hang mengjeleng kepala Liao Lo O Tie jangan memandang enteng kepadanya bilangnya, kepandainya Kho Ai Chun berada di atasan kita, dia juga sangat licin. Mungkin dia juga mengandung maksud lain lagi ini sebabnya kenapa kemarin aku menitahkan San Suan membawa lencana Cie Teng Leng Ho Guna ditunyuki kepada semua anggauta kita di kota raja ini supaya mereka tetap menyembunyikan diri dan jangan sembarang bertindak. Belum berhenti suaranya anghang atau ke dalam situ terlihat lari masuknya seorang. Pengemis dengan tubuh berlepotan darah dan tubuhnya pun limbung. Dia roboh dan merayap maju seraya berkata dengan susah, Sam Wieti yang loko di kuil malaikat bumi di pintu Tai Ang Mui telah terjadi bencana hebat. Kho Ai Chun ketua cabang saatan telah datang bersama lima kawannya mereka lantas melakukan penyerangan hingga Li Hiu Chu kena ditawan begitu pun Lian Leng yang lebih dulu sudah dihajar lengan kanannya hingga patah. Cuma aku yang dapat lolos. Mendengar itu parasnya Teg Teng Siu Ang Hang menyadi merah pada mendadak tubuhnya mencelat untuk lari keluar ke arah rimba pohon Mui E. Menampak demikian, Kyo Chia Sin kait pun lari keluar ke sebelah kiri. Chong Xie dapat menerkas sikapnya Tiang Loko itu. Aneh si pengemis pembawa berita dapat lolos dari tangan Kho Ai Chun hingga dia dapat menyingkir ke kuil Cui Goat M ini. Pastilah. Ini disengaja dikasih lolos supaya dia lari pulang, hingga gampang saja dia dikuntit. Maka si penguntik itu mesti dicari dan dibekuk sebab berbahaya apabila dia dapat lolos dengan selamat. Benerlah segera Ang Hang melihat seorang di jarak tiga tombak maka sambil membentak. Kau mau lari kemana dia berlompat untuk menubruk orang itu berlompatan sambil. Berteriak mengancam dia mengayun tangannya. Dengan begitu tujuh titik hitam menyamber ke arah Tiang Loko yang nomor tiga itu. Ang Hang menangkis sambil mengibaskan tangan bajunya, karena mana penyerangnya dapat berlari hingga jauhnya belasan tombak. Dia gesit sekali hingga dia membuatnya si Tiang Loko heran. Tapi Tiang Loko ini terus mengejar. Keduanya lantas berlari-lari bagaikan orang berkejar-kejaran main petak, jarak di antara mereka selalu kira-kira delapan tombak. Tapi tak lama di ujung sana nampak munculnya Kiyo Chie Shun Kei orang itu melihat ada lain musuh, dia berlompat ke samping rupinya dia ingin tidak kena di penggat. Bagaikan terbang Chong Chie berlompat menerkam, seculuh jari tangannya dibuka bagaikan cengkeraman burung atau gaotan besi. Dia berlompat dalam gerakan Sin Leong Tem Jau atau Naga Sakti mengulur kuku. Orang itu tajam matanya dan gesit gerakannya. Dia berlompat ke samping, setelah mana tangannya yang kanan menyambar ke atas menerkamnya itu saat mana tangkai-tangkai bunga pada rontok akibat anginnya serangannya itu. Sahabat, hebat Pek Hang Chi yang kau kata Chong Chie, yang tertawa berkaka. Aku si orang tua ingin bertemu dengan kau, mengapa kau tidak mampir saja? Kalau begitu, cupat pandanganmu. Pek Hang Chi yang itu ialah pukulan angin. Habis menyerang, orang itu lari terus tanpa menoleh lagi, dia lari ke arah rimba, atau di sana telinganya mendengar tertawa dingin, yang menyambutnya sebab di depannya itu sudah berdiri menantikan seng hao o tiau ke Liao Yong. Dia kaget hingga dia melengak, karena ini, segera dia terkurung, Chong Chie dan Ang Hong segera dapat menyandak. Liao Yong bersenyum dan menanya sahabat, mengapa kau main sembunyi-sembunyi hingga kau tak sudi menemui orang? Memang orang itu selain tak sudi menemui orang juga mukanya ditutupi topeng. Tapi, setelah terdesak itu, dia membuka topengnya, sambil tertawa dingin, dia berkata, kamu bertiga pengemis tua, beranikah kau melawan dan membunuh hamba negara? Kiu Chie Sin Kem menatap orang itu, akhirnya dia tertawa terbahak matanya pun di pentang lebar. Oh, kiranya Lilo Oya dia berkata nyaring. Maaf, maaf lantas dia menoleh kepada Liao Yong dan Ang Hong, untuk berkata, mari aku ajar kenal inilah. Tak usah Ang Hong memotong, tertawa dingin siapakah tidak mengenal Liu Eng Chuli Chintong yang berkenamaan, kepala sersedari kantor Kiai Bun Teotok. Kami si pengemis tua tidak membunuh orang, kami tidak membakar rumah, kenapa kami dibilang melawan diri dan bunuh pembesar negeri? Tuduhan ini mesti dijelaskan jikalau tidak jangan harap kau dapat berlalu dari gunung Siao Cheng Liang San ini. Mukanya orang itu, Liu Chintong menyadi merah. Tapi ia tertawa dingin. Tiga orang memegat aku si orang Shili sendirian, apa itu namanya kalau bukan melawan dan membunuh hamba negara dia tanya. Kata-kata menuduh ini cuna kamu bangsa pembesar negeri yang dapat mengucapkan kata Chong Sia Bengis. Jikalau kau tidak datang kemari dan memperlihatkan diri asalmu, siapa ketahui kaulah paduka Chin Li? Li Chintong menyadi jengah sekali. Memang dia terlepasan omong, untuk mengancam siapa tahu dia dibaliki Chong Sia, mukanya menyadi merah dan ia merasanya panas, dari mulutnya cuma terdengar dumalan. Ketika itu Louis Siao Tian menyusul. Dia tertawa dan kata, paduka Tuan Li, hebat dingin-dingin kau mendaki gunung menyenguk kami. Pastilah kau datang kemari karena ada maksudmu. Baiklah kita bicara dengan mementang jendela. Kau menyebut-nyebut pembunuh hamba negara, apakah artinya itu? Hektometer marilah. Chin Tong heran, ia tidak melihat muka orang, hingga ia tidak mengenalinya, muka itu ketutupan kopiah yang dilurunkan rendah sekali. Tanpa merasa, ia menggigil sendirinya hatinya berdebaran. Bagaimana tanyanya, membesarkan nyali ia tidak mengerti untuk kata-kata orang itu. Em marilah. Siautian tertawa pula. Paduka Tuan Li, kau keluarkan surat perintah penangkapanmu. Ia berkata, sekarang ia membuka petnya, hingga tampak wajahnya. Li Chin Tong tak usah menatap untuk mengenali orang ini. Kembali ia kaget, ia tahu Kian Kun Chiu, yang kaum Kang O'u kenal sebagai orang yang tak dapat dibuat permainan. Ketiga Tiang Lo'u masih dapat ia pengaruhi. Dengan meminyam pengaruh Kiu Bun, T.E. Tok, dapat ia membekuk semua pengemis di dalam kota, tidaklah demikian dengan si orang Silwi ini. Siautian tidak mau membiarkan orang menyublak saja. Li Chin Tong katanya bengis, jangan kau bermuka tebal. Dengan pengaruhnya Kiu Bun, T.E. Tok, siapakah yang kau hendak ancam? Aku tidak takut, lekas kau orang. Kau jelaskan maksud kedatanganmu kemari, atau kau nanti lihat. Li Hainya Kian Kun Chiu Lui Siautian Jikalau hari ini kau dapat berlalu dari gunung Siautian Jikalau. Mengepul katanya nyaring. Aku tidak percaya kau dapat berbuat sesuatu. Pedakuli Chin Tong dia lantas maju tangannya digeraki untuk menyerang. Siautian menggeser tubuhnya, ia nyamping dua tombak. Hebat pukulannya kepala serse ini, pohon B.E. di belakang Siautian itu roboh, daun dan kembangnya rontok berhamburan, begitu pulai resnya munkrat. Tapi Siautian bertelit bukan untuk menyingkir saja, segera ia maju guna melakukan penyerangan membalas. Tangan kanannya menyerang sambil tubuhnya berloncat sedang tangan kirinya menyamber ke bawah, menotok jalan darah Hiat Hei di paha orang polisi itu. Itulah satu di antara 36 jurusnya Kian Kun Chiu atau tangan Im yang namanya C.E. Tian W.T.E., jurus menunjuk langit, mengaumumi. Cintong pernah mendengar lihainya Siautian, belum pernah ia melihat sendiri, baru sekarang ia membuktikannya. Benar-benar, orang gesit luar biasa dia lihai. Kalau ia kena terserang itu, pasti ia bakal roboh. Maka ia mengertak gigi, ia mementang kedua tangannya, guna menangkis di atas dan di bawah. Siautian heran. Tidak disangka sekali, orang berani keras lawan keras, karena penasaran ia mengerahkan tenaganya. Ia kata di dalam hatinya, jikalau aku tidak ajar kenal lihaiku terhadapmu, aku mesti jual tanganku kepadamu. Maka terjadilah bentrokan hebat, tubuh li cintong terhuyung mundur tiga tindak, kedua tangannya dirasakan sangat panas pahanya mengeluarkan darah. Luka itu cuma terpisah. Sedikit dari jalan darah Yan Hei yang diarah. Siautian menyerang dengan jari tangan Kim Kong Chie, dari pinggang ke bawah dengan begitu ikat pinggang cintong kena dibikin putus, dia tergurat ke paha. Meski begitu, ia sendiri kena tertolak mundur hingga dua tindak sebab perlawanan si sersepun hebat. Bukan main gusarnya cintong, ia di jari berbareng mendengkol. Perutnya yang terlanggar pun terasa sakit, dalam nekatnya, ia mengayun tangannya, hingga tiga buah senyatanya menyamber dengan berkere depan, berbareng dengan mana ia lompat ke samping, untuk terus lari ke dalam rimba. Selagi Siautian bertempur ketiga tiang loko dari Kaipang sudah mengundurkan diri jauh-jauh, cuma tepat mereka mengambil sikap mengurung. Tindakan ini tindakan penyagaan sebab mereka curiga li cintong bukan datang sendirian saja. Mereka ingin membiarkan orang lolos, supaya mereka dapat menguntit untuk mencari tahu di mana ditahannya Li Hyo Chu dan Cian Leng. Siautian terkejut atas serangan senyata rahasia musuh. Senyata rahasia itu meledak sebelum mengenai sasarannya. Dalam kagetnya, ia membuang diri ke tanah untuk bergulingan, setelah mana ia lompat bangun. Apa yang ia lihat membuatnya giris. Es yang terkena senyata rahasia itu lumer seketika, rumput di bawahnya menjadi hangus berwarna kuning. Tentu sekali, ia menyadih panas hatinya. Kapan ia melihat sikapnya ketiga? Tian Lo, ia dapat membadai maksud mereka. Meski begitu ia mengejar. Dua membebaskan Julio Koan dan Huan. Li Cintong kabur tanpa ada yang cegah, sembari lari ia berpikir, Aku mesti lari pulang ke kora raja, kau, Siautian akan aku tuduh kau. Aku mempunyai banyak alasan mustahil kau tidak bakal meringkuk dalam penyara. Dia gali dapat lolos. Cintong menyadih berani pula. Ia sangat mengandalkan Koai Choan yang menyadih paman gurunya. Ia keluaran Kiong Le Pei. Siautian masih mengejar terus. Cintong kabur sekuatnya. Ketiga pengemis pun mengejar tetapi mereka ketinggalan, sembari lari Cintong kata pula dalam hatinya, Asal aku si orang Cili dapat turun dari gunung ini, Louis Siautian, kau lah ikan di dalam jala, lah tengah berlari itu ketika mendadak dari tikungan jalanan muncul seorang bocah. Dengan tangan bersenyatakan sepasang Poan keampit dan terus menyerang kepadanya. Syukur ia celi dan gesip, Ia tidak menangkis hanya berkelit seraya lompat nyamping. Ketika ia berpaling diam melihat Siautian telah datang semakin dekat, terpisahnya mereka berdua belasan tombak. Kelihatannya aku mesti berkelahi mati-matian, kalau tidak sulit untuk aku turun dari gunung ini, pikirnya. Lantas ia mengeluarkan senyatanya ialah sepasang cambuk Gia Kang Pian yang tekukannya 13. Si bocah gusar sekali. Dia mendamprat bangsat sangat jahat. Kakek dan Nciyaku ada bermusuhan apa denganmu maka kau menggunai asap pulas menangkapnya? Tuan, kecilmu bersumpah dia tidak sudi menyadi manusia jikalau dia tidak dapat mencingcang tubuhmu menyadi berlaksa potong. Ketika itu Siautian sudah menyandak. Anak Cheng lekas turun tangan ia menyerukan bocah itu. Jangan kasih dia lolos. Dialah yang mesti mengembalikan kakek dan Nciyemu. Bocah itu ialah Hu Cheng. Louis Siautian tidak melainkan berbicara ia lantas menyerang. Hu Cheng pun turut menyerang dengan totokannya. Li Chin Tong tidak berani apa, ia mainkan cambuknya untuk membuat perlawanan, ia benar hebat, ia membuatnya kedua penyerangnya terdesak mundur lima kaki, setelah mana ia mencelat mundur sambil dengan tertawa dingin berkata, setan cilik, jangankah sembarang menuduh. Apakah kau kira tuan limu ini tidak tahu siapa kakek dan Nciyemu itu begitu juga kau ji? Kalau tuan limu mau membekuk orang dia berlaku terus terang secara laki-laki sejati, tidak nanti dia menggunai akal musliat. Hu Cheng juga tertawa dingin. Li Chin Tong ia membentak. Jangan kau kira tuan kecil kau gelap segala apa. Tahukah kau bahwa bangsat yang diutusmu telah aku bekuk hingga dia tidak dapat menutup mulut terlebih jauh. Dia telah membeber semua. Masihkah kau menyangkal? Chin Tong terkejut akan tetapi dia tertawa mengejek. Dia ingin menyembunyikan kagetnya itu. Kedua matanya pun dipentang lebar. Bangsat cilik, Karena kau memaksa menuduh aku, baiklah, akan aku sempurnakan kau katanya bengis. Tapi ketika dia hendak menerjang si Yautian membentak, kematianmu lagi mendatangi kau masih berani banyak lagak. Sembari membentak itu, Kian Kan Cine menyerang dengan kedua tangannya, mengarah jalan darah Chiang Bun dan Hieke. Li Chin Tong menggeraki cambuknya, dia menyambut dengan hajarannya. Tak sedih dia orang dui-ui padanya. Nyaring suaranya setasang cambuknya itu ilmu silat yang dia gunai alah jurus menguat mega melihat rembulan. Dengan tangan kosongnya Louis Yautian tidak berani membentur cambuk lawan itu yang terbuat daripada besi dan baja pilihan yang bercagak di empat penyuru, tajamnya seperti pisau, dan di antara cagaknya pun ada gigi-giginya yang seperti gergaji. Dengan terpaksa ia berlompat mundur, sesudah mana tangannya terus mencekal sebatang pedang. Si Yautian memang terkenal untuk ilmu silat tangan kosong dan menggunai pedang, sekarang kewalahan dengan tangan kosong, ia mengeluarkan pedangnya itu inilah sebab ia sangat membenci Li Chin Tong yang bandel itu. Hu Cheng pun gusar bukan kepalang. Lui Tai Hiap serahkanlah Jahanam ini pada si Cheng dia berseru, untuk menyembeli hayam tak usahlah memakai golok peranti memotong kebau, nanti pedang Tai Hiap menjadi kotor. Itulah hinaan maka juga Li Chin Tong gusar tak terkirakan setan cilik benar-benar kau berani mentaknya, lantas, dengan sepasang cambuknya ia menyerang dengan sengit sekali, ia pun dapat menotok jalan darah dengan ujung cambuknya itu yang sebenarnya merupakan ruyung lemas. Louis Yautian tidak maju pula, ia berdiri mengawasi. Memang pernah ia mendengar, meskipun Hu Cheng hanya seorang bocah, ilmu silatnya telah mencapai suatu batas yang sempurna ia ragu-ragu ia toh menonton. Hu Cheng tertawa mengejeklah maju perlahan setelah mana ia mulai dengan penyerangannya, ia menggunai tipu silat si Raja Setan Ciong Hyok 36 jurus, inilah tipu silat yang terlebih liahai dari tipu silatnya si Epu Hiap Ching Kie Si Jago Butong Pei. Sekali bergerak saja ia telah mengeluarkan 6 jurus saling susul, sepasang poan kean piknya pun berkeredepan bersinar terang, sasarannya ialah 6 jalan darah Li Chintong, Beng Bun, Cie Yang, Sim Jie, Kinceng, Hienai dan Pek Hab. Menyaksikan serangannya bocah itu, Si Yautian kagum ia menduga itulah tentu buah ajarannya Cie Engga adik angkatnya, Lenggak pula yang memberitahukan ia hal si anak Ceng ini tidak dapat dipandang enteng. Li Chintong telah memperoleh nama karena sepasang cambuknya itu yang ia telah latih untuk banyak tahun, akan tetapi kapan ia lihat ilmu silatnya lawan cilik ini dan mengenalinya, ia terkejut. Diam-diam ia mencaci orangnya, yang katanya dibekuk si bocah. Katanya, dia celaka, kenapa dia membocorkan rahasia kepada bocah ini? Karena kaget ia lantas mengeluarkan peluh sedang sebenarnya itu waktu hawa sangat dingin dan kadang kalah angin meniup santer membawa bunga. Apa yang mengecilkan hatinya paduka Cuan Li ini ialah ketika mendapat lihat datangnya beberapa orang lain lagi, yang ia kenali adalah ketiga pengemis yang tadi mengurungnya. Syukur untuknya, mereka itu tidak lantas melotot hanya berhenti di tempat belasan tombak, sebagaimana Louis Xiao Tian juga tidak mengepung padanya, maka terpaksa ia melayani musuhnya. Hu Cheng berkelahi dengan sengit sekali di samping ilmu silat senyatanya yang berupa alat tulis itu, ia bertindak dengan tindakan Kie Kiong Patwa Cheng Hoan Im Yang P.O. Tepat Kero bertindak itu mengimbangi berbagai serangannya. Walaupun liahainya cambuknya, hati cintong gentar, ia bergelisah, umpama kata ia dapat melayani Hu Cheng, di sana. Masih ada empat musuh tangguh bukankah itu berbahaya? Maka ia mencoba menenangkan diri. Hu Cheng menyerang dari berbagai penyuru, sebat sekali ia bergerak ke segala arah untuk membuat sepasang poan keampitnya bisa mengenai jalan darah musuhnya itu. Setelah lewat sekian jeurus, cintong merasa kepalanya pusing dan matanya mulai kabur itulah alamat buruk untuknya. Dulu-dulu tidak pernah ia merasa demikian di waktu. Bertempur belum lama. Maka ia memikir untuk lekas menyelesaikan pertempuran itu. Ia melihat senyata musuh datang. Ia menyambutnya, sepasang cambuknya diluncurkan. Dan lempang itulah pukulan Jit Goa Tongseng, atau matahari dan rembulan naik berbareng. Pikirnya. Asal kedua senyata bentrok pit musuh bakal tersampok, gergaji cambuknya akan menggencek. Asal dia kena tertarik muka dengan tangan kananku. Akan aku cekok setan cilik ini supaya aku bisa segera menyingkir turun gunung. Pikiran ini pikiran bagus sekali, Akan tetapi Houcheng juga ada pikirannya sendiri, Bahkan si bocah terlebih gesit, otaknya bekerja terlebih cepat. Ketika cambuknya musuh meluncur hebat anak itu tidak menangkis atau berkelit mundur, Dia justru melejit ke samping untuk melesat ke belakang musuhnya. Tiba ijabah saja ya yang culi cintong si burung merak memperdengarkan jeritan yang menyayatkan dan tubuhnya roboh di atas salju. Houcheng sudah menggunai kecerdasan dan kesebatannya. Di saat ia tiba di belakang musuh, Ia tidak maju lebih jauh untuk menyerang dengan poan koan pit. Untuk itu perlu ia mendekati tubuh musuh. Tidaklah tidak mau melakukan itu ia justru menggunai senyata rahasianya, Senyata rahasia yang berada di dalam poan koan pit. Ia memencet pesawat rahasianya, Maka menyamberlah 48 batang jarum rahasia bursin ciam. Mereka terpisah dekat sekali satu dari lainnya maka itu tak ada ketikannya buat li cintong berkelit atau menangkis, Bahkan dia terhajar tepat semua jarum rahasia itu. Selakalah ia terhajar di saat baru saja ia memutar tubuh hingga jarum nancap di dadanya, Segera ia merasakan napasnya sesak dadanya pun kaku, Tak dapat ia menahan napas lagi, Maka sambil menyerit itu ia roboh. Bun sim ciam berarti jarum yang membuat hati pepat, Maka tepatlah nama itu dengan kejadiannya, Dengan kenyataannya. Lui Xiao Tian kuatir orang tak segera mati, Dia berlompat maju untuk menyerang guna menikam. Di saat begitu selagi menghadapi manusia jahat, Tidak pikir perbuatannya itu bakal tercelah atau tidak. Lui Lao Tue, jangan mendadak Chong Xie berteriak sambil dia lompat untuk menjegah. Kian Kun Chin menikam terus, Ia mendengar tetapi ia berpura-pura tidak mendengarnya. Maka berlobanglah dadanya li cintong, Tembus dari depan ke belakang Chong Xie menyesal sekali hingga ia menghelana pasam lil membanting-banting kaki. Xiao Tian bangun sambil mengangkat tubuh cintong, Sembari mengempit itu, Ia menghampirkan kakak angkatnya. Chong Lao Tue, Kau membuat hatiku menggigil katanya, Tertawa dingin, Orang mengadu jiwa untuk kepang kamu, Justru memisahkan diri jauh-jauh. Apakah maksudmu jikalau begitu baiklah aku Lui Xiao Tian, Selanjutnya aku tidak mau campur lagi urusan kepang kamu. Lantas dengan mendongkol ia menarik tangannya Hucheng dan kata dengan keras, Mari, berdiam di sini kita cuma menghalang-halangi saja. Dengan hanya beberapa kali lompat, Keduanya sudah memisahkan diri tujuh tombak. Lui Lao Tue Chong Xie berteriak, Jangan salah mengerti aku. Xiao Tian tidak menjawab, Ia lari terus. Kiu Chiu Ye Sin Kai berdiri bengong, Ia lantas didampingi Liao Yong dan Ang Hong, Yang telah menghampirkannya. Sembari menghela nafas, Seng Hao O Tiao Kek berkata, Dengan perbuatannya ini tanpa merasa Xiao Tian membuat semua anggota kepang di tujuh provinsi utara berada di tempat kematian. Chong Xie kesohor sabar dan cerdik, Akan tetapi sekarang dia putus asa. Sekian lama ia membungkam baru ia kata Dengan perlahan kelihatannya kaum pengemis harus mengalami nasib celaka seperti 100 tahun yang lampau. Entah berapa banyak jiwa yang mesti dikurbankan dulu. Hari itu, sebelum Chiampo Echu Sampia menyadi ketua, Pertempuran darah telah terjadi, Bahkan banyak macam ilmu silat yang istimewa menyadi terhilang karenanya, Hingga ilmu silat kita menyadi terbelakang dibanding dengan ilmu silat partai-partai lainnya, Hingga sampai sekarang ini kita belum dapat mengangkat nama lagi. Tuh Chiampo Elemah, Ia memberikan tongkat henti atung kepada partai kita cabang selatan, Hal itu menyulitkan. Partai selatan mesti tunduk pada empat lencana Chie Teng Leng Hau, Entahlah kenyataannya, Lencana yang satu ada pada Chie Inga, Maka itu sekarang kita cuma dapat menanti dulu anak muda itu. Liao yang menggeleng kepala. Chong Lao Toa katanya, Walaupun keempat Chie Teng Leng Hau dapat dikumpulkan, Belum pasti Khoai Chun suka tunduk mentaati aturan kepang. Aku mengerti itu maka aku pun menyaksikannya, Kata Chong Sie, Alisnya berkerut. Khoai Chun berkepala besar, Kita cuma dapat mencoba menunduki dia dengan menyebut-nyebut namanya guru kita, Aku menyesal untuk Xiao Tian, Dia cerdik dan pandai berpikir, Kenapa hari ini dia menyadih sebaliknya? Sungguh di luar dugaan aku bukannya tidak ketahui perbuatannya Li Chin Tong, Tetapi sebelum ketahuan apa maksudnya datang kemari, Aku tidak mau sembrono turun tangan bahkan aku memikir baiklah kita menguntit dia Untuk mencari tahu halnya Li Hyo Chu dan Chian Leng, Untuk menolongi mereka. Aku memikir menanti Chia Ingak untuk mengajaknya berdamai. Sekarang Li Chin Tong sudah mati, Sulit kita bekerja, Terpaksa kita mesti mengambil lain jalan. Sudah, Chong Lao Toa, Jangan kau berduka, Kata Ang Hang bersenyum. Busur sudah disiapkan, Tak dapat jem paring tak dilepaskan. Kita masih belum boleh putus asa. Mari kita mengandal perlindungannya arwah Chowusu kita. Louis Xiao Tian bukan anggauta kita, Sepak terjangnya tidak ada sangkutannya dengan partai kita. Taruh kata ingat datang dia tetap orang luar, Tak dapat dia mencampuri urusan kita, Tak dapat dia melampaui batas. Mana bisa dia turut menyalankan aturan kita? Maka itu tetap kita mesti bekerja sendiri mengandal tenaga kita sendiri saja, Sudah, Lao Toa, Jangan berduka. Mari kita turun gunung menyerap-nyerapi Li Hyo Chu dan Cian Leng. Chong Xie tetap berduka, Ia menghela nafas pula. Dengan diam saja ia mengikut ketiga kawannya meninggalkan gunung Siao Cheng Liang San itu untuk menuju ke kota Raja. Gunung Barat itu tetap dalam kesunyian, Tetap dipermainkan seng angin dan salju, Di lain pihak awan mendung menaungi kota Pak Hia, Di mana bencana mengancam kaum rimba persilatan. Minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAP 24. A.Y. Hang Sok berlima telah melakukan perjalanan mereka menuju ke kota Raja di mana hawa udara tetap buruk karena dinginnya. Perjalanan ini didesakkan loset Giyok Linye Wanlan, Si Nona berandalan, Hanya sekarang Nona itu lagi sangat berduka, Sepasang alisnya berkerut, Bercokol di atas kudanya, Tak hentinya menghela nafas, Ia tergoda seng asmara seng cinta yang selama beribu-ribu tahun tetap bermain-main di antara muda-mudi. Giyok Siao Hiap Su Heng Tiang Siu mendampingi Nona Nye, Senantiasa menghibur, Percobaannya itu tidak ada hasilnya. Tetap di Nona terbenam dalam kedukaan, Di depan matanya melainkan berpeta bayangan dari seorang pemuda yang tampan dan gagah, Yang menggiurkan hatinya. Heng Tiang Siu tidak ketahui sebabnya kedukaan si Nona, Ia cuma mau menerka, Tidak berani ia menanyakannya. Karena keras keinginannya, Ia jadi cuma minta keterangan pada Kim Yau Chong dan Tong Hang Giokun. Akan tetapi kedua anak muda ini melainkan menjawab ia dengan gelengan kepala. Di dalam empatai Ngo Bi Yee Pei Tiang Siu bukan sembelarang pemuda, Di samping kepandainya, Ia tampan di antara saudara-saudara seperguruannya yang wanita, Ialah pemuda yang diidam-idamkan, Akan tetapi mengenai asmara, Matanya melihat ke atas, Adalah setelah melihat Nona Nye, Pandangan matanya menyadi turun ke bawah, Ia tidak tahu adakah itu jodoh atau godaan belaka. Nye Wan Lan mulanya tak mendapat tahu anak muda itu menaruh hati padanya, Ia menyangka orang berbaik hati seperti sahabat biasa saja. Baru kemudian ia melihatnya dari sinar mati orang bahwa itulah bukan perhatian yang wajar. Karenanya sendirinya ia pun menyadi berbalik menaruh perhatian juga. Diam-diam ia suka mencuri lihat wajah si anak muda, Orang tampan tetapi pada itu tak ada sesuatu yang menarik hati seperti ketampanan, Enggak ia sendiri tidak tahu apa itu sesuatu, Tiang Siu ini cuma cukup menarik seperti Tong Hong Jiokun lain tidak. Perjalanan di musim selju itu sulit, Hawanya dingin, Angin seperti bertiup menahan dan menolak rombongan lima orang ini, Akan tetapi mereka maju terus tak peduli kuda mereka meringkik apabila kebetulan angin menyamber keras sekali. Perjalanan dari An yang ke Hem Tem cuma seratus li lebih akan tetapi sudah lewat tengah hari, Yang dilalui baru separuh saja. Ketika itu cuaca guram hingga langit terlihat seperti waktu maghrib. Heng Hang bersama Kiang Yau Chong dan Tong Hong Jiokun melakukan perjalanan dengan lebih banyak bungkam, Antara mereka seperti tidak ada juga. Lain dengan Heng Tiang Siu, pemuda ini menemani Wan Lan, Ada saja yang dia bicarakan, Bicara dengan gembira sering sambil tertawa atau bersenyum. Baru kemudian, melihat cuaca buruk si orang tua tertawa dan berkata dengan nada tinggi, Mungkin dalam satu dua hari, angin dan salju tak akan berhenti atau mungkin turunnya salju semakin hebat, Untuk kita si manusia tak apa, tidak demikian dengan kuda kita, yang dapat mati kedinginan titik. Menurut aku si orang tua, baiklah kita singgah di depan, untuk berdiam barang satu atau dua hari, Bukankah kita tak perlu lekas-lekas tiba di Hontem? Bagaimana pikiran kamu? Kata-kata itu benar, Anak-anak muda menganggup menyatakan kesetujuan mereka. Wan Lan ingin lekas tiba di Kota Raja untuk dapat bertemu dengan Ia tidak akan tetapi melihat sikap kawan-kawannya, Ia terpaksa menutup mulutnya, Ia malu untuk mengutarakan keinginannya berjalan lekas-lekas. Dalam hidupnya, manusia itu tak akan terhindar dari kedukaan dan bergirang, Dari berkumpul dan berpisah, Seperti rembulan ada waktunya terang jernih dan gelap guram, Demikian pula dengan cuaca, Itulah kehendak alam, Manusia tak dapat menampitnya. Wan Lan di tengah jalan ini memikirkan itu, Maka bagaikan ngelamun, Ia kata dalam hatinya, Untuk apa aku hidup? Untuk apakah tanpa merasa, Matanya merah, Air matanya mengembang hampir ia menangis, Ia menghela nafas. Lagi setengah jam maka di depan mereka terlihat sebuah rumah terpisahnya diri mereka Melainkan seratus tombak lebih, Tak tempo lagi, Mereka mengeperak kuda mereka, Untuk dilarikan ke arah rumah itu. Kebetulan sekali, Itulah rumah penginapan yang pintu dan mereknya diberi berwarna hitam, Huruf-huruf mereknya sudah guram, Langsung mereka memasuki pekarangan dalam hingga mereka menampak pekarangan itu lebar, Di kiri dan kanannya ada masing-masing sebuah gubuk di mana sudah tercangcang belasan ekor kuda yang semua kakinya bergedokan, Rupanya sebabkan hawa yang dingin sekali. Mereka lantas menambat binatang tunggangan mereka, Untuk lekas masuk ke dalam hotel. Seorang pelayan menunyuki mereka kamar. Di sini dalam setiap kamar ada pembaringan tanah di kolong mana ada perapian atas taunan dengan kotoran binatang sebagai umpannya. Hai, panas, Panas sekali kata Wanlan begitu ia berada di dalam kamar, Ia lantas mengeluarkan sapu tangan untuk menyusut peluhnya. Heng Tiang Siu pun merasai hawa panas itu, Ia agaknya sangat menaruh perhatian kepada si Nona hingga tanpa merasa ia kata, Nili Hiap kalau hawa panas sekali mengapa kau tidak buka baju? Si Nona menoleh mengawasi dengan metode buka lebar pada anak muda itu. Tiang Siu tidak mengerti maksud orang, Ia heran katanya dalam hati, Aku bermaksud baik, bukan? Aku tidak bermaksud apa-apa, Kenapa dia agaknya kurang senang? Ah, orang perempuan dasar. Tong Hong Giokun dan Kiang Yau Chong tertawa lebar bocah, Kau tidak pandai bicara kata mereka menggoda. Baru sekarang orang Godi YP itu mendusin mukanya lantai menyadi merah, Ia membungkam tetapi di dalam hati ia menyesalkan diri Semibrono dan Tolol. Ketika itu pelayan muncul pula, Eh, mari kau berkata Ayah Hang Sok. Lekas kau menyediakan kami barang makanan. Lekasan dan ia menyebutkan barang-barang yang dipesannya. Baik, Tuan, kata pelayan itu yang lantas mengundurkan diri. Berbareng dengan berlalunya pelayan, Di luar pintu berkelebat satu bayangan, Heng Hang semua tidak memperhatikannya di tempat penginapan biasa saja tetamu-tetamu. Mundar mandir. Tidak lama mereka sudah mulai minum dan dahar. Hawa dingin membuat mereka minum hingga mereka separuh sinting. Cuma, nona Nia yang minum sedikit air kata-kata, Ayah Hang Sok gemar bergurau, Ia lantas bicara secara jejaka hingga ramailah mereka tertawa, Wan Lan tertawa sampai ia menekan perut hingga ia menahan napas. Belum lama pelayan tadi muncul di depan pintu kepalanya ditongolkan, Agaknya dia mau bicara tetapi bersangsi. Ayah Hang Sok melihatnya, Ia mengawasi dengan metode sipitkan. Akhirnya pelayan itu berkata juga, Tuan, bukankah Tuan-Tuan datang kemari dengan menunggang kuda segera Heng Hang menduga jelek. Benar sahutnya keras, matanya dipentang. Kenapa? Celaka pelayan itu berseru. Beberapa tetamu yang pergi barusan, Mereka pergi dengan menuntun kuda Tuan-Tuan. Aku heran tetapi aku tidak berani menegur mereka itu. Parasnya Heng Hang menyadi berubah, Kuda saja belum berarti seberapa tetapi nyali besar orang-orang itu yang berani mencuri kuda di rumah penginapan. Dengan caranya itu bukankah orang sengaja mencari gara-gara? Bukankah orang berbuat begitu guna memancing? Mereka? Bagaimana potongan tubuh dan roman mereka? Ia tanya. Pelayan itu menuturkan sebegitu jauh yang dia ingat. Itulah rombongannya Liong Busuke dan Lokeng Tek. Kata Kiang Yau Cong. Sebaliknya daripada gusar, Aie Hang Sok tertawa. Bagus bocah dia berseru, Bakal ada keramaian. Baru sekarang dia berlompat keluar, Disusul keempat kawannya, Setibanya di luar mereka memperhatikan Tapa kaki kuda guna mengetahui kemana orang telah menuju. Cuaca mirip maghrib memperlihatkan segala apa berwarna abu-abu garam, Angin meniup santer, Menerbangkan banyak bunga salju, Di pekarangan luar penginapan tidak nampak orang lainnya salju Membuatnya orang sukar membedakan yang mana sawah dan yang mana jalanan, Bahkan pengempang penuh salju. Syukur karena masih baru, Tapa kuda masih dapat dilihat samar-samar Maka Aie Hang Sok semua mengikuti itu, Setelah Jalan Tujuli kira-kira tampak kaki itu berpencaran Ketiga jurusan Timur Barat dan Utara Dapat kita membelinya pula? Tak usah kita melayani mereka itu. Luar biasa sikapnya Nona ini hingga Aie Hang Sok tertawar yang, Jikalau laset giyok lia demikian murah hatinya, Ia berkata aku keterlaluan jikalau aku memaksakan hendak menyusul terus mereka itu. Nah ah mari kita kembali. Mereka lantas memutar tubuh untuk pulang mereka perlu berhati-hati. Di saat mereka hendak berlompat mendadak dari sebuah pohon bewe di samping mereka yang cabangnya banyak dan daunnya gompiok bagaikan payung ada beberapa bayangan abu-abu berlompat turun, kemudian ternyata itulah disebabkan mereka mengenakan baju terbalik. Bahkan satu di antaranya seorang tua dengan muka berewokan seraya mementang kedua tangannya berlompat ke pundak wanlan, itulah kera lompat elang menyamber kelinci. Biasanya penyerangan secara demikian diiringi dengan suara angin keras tetapi ketika itu selagi angin utara meniup santer samberan angin itu tak ada sama sekali. Inonanye tidak merasakan sesuatu sampai orang telah datang dekat tapi sekarang sudah terlambat, pedang yang ditaruh di pundaknya telah kena orang samber. Saking terkejut ia memutar tubuh sambil menyerang mulutnya membentak bangsat kau cari mampus. Gagal serangan itu, si orang tua sudah melejit lebih dulu, dia tertawa terbahak. Melihat kau suka mengantar pedang suka aku memberi ampun pada kau, Buddha katanya, ayah Hang Sok berempat lagi berlompat akan tetapi si orang tua sudah memisahkan diri tujuh atau delapan tombak di mana ia berdiri bersama beberapa kawannya, ia mengawasi sambil bersenyum. Orang tua itu ialah Hui Tian Au Chulau Kengtek bersama empat siluman dari Leongbun serta beberapa orang Kang Ou lainnya yang tidak dikenal. Mukanya Wan Lan Menyadi Merah Ia Malu dan murka pedangnya itu, Ching Song Kiam, pedang pusaka yang sansianie, yang diwariskan kepadanya yang ia sayang bagaikan jiwanya. Di luar dugaannya, pedang itu dirampas orang secara begini rupa, maka lupa segala apa ia berlompat ke arah si orang tua. Leongbun Ngo Koei berdiri di depan Lokeng Tek melihat si Nona berlompat, Mereka bergerak bukan untuk menghalang, justru buat membuka jalan. Heng Tiang Siu melihat si Nona maju tanpa senyata, ia turut maju seraya menyiapkan serulingnya. A Ye Hang Sok bertiga turut maju ketiganya tanpa membuka mulut Tiang Yau Chong dan Tong Hong Giyokun menghunus pedang mereka, Lokeng Tek tertawa melihat datangnya si Nona terus ia lompat ke samping kanan sembari menyingkir itu kembali ia berkata terbabat. Wan Laen tidak mengambil peduli orang menyingkir ia maju pula terus ia menyerang dengan kedua tangannya. Keng Tek lihai, tidak kena ia diserang, ia tidak membalas menyerang, hanya sembari menuding ia kata bengis aku si orang tua telah memilangi kau, memandang pedangmu ini suka aku memberi ampun jiwamu, tetapi karena kau memaksa, tak dapat aku menunyuki kelemahan sekarang ia. Menggeraki tangannya untuk menyambut serangan ia mengibas. Ia tersohor untuk ilmu silatnya yang diberi nama Tiat Siu Kengkong atau tangan baju blesi. Benar hebat jago tua ini, begitu terkibas tubuh Wan Lan terhoyung mundur. Heng Tiang Siu telah tiba, ia terus menyerang dengan serulingnya, dengan begitu dapat ia mencegah si Nona kena didesat. Keng Tek melihat ilmu silat pemuda ini luar biasa, ia menyedot napasnya membuat dadanya ciut, berbareng dengan itu ia menarik pulang tangannya untuk meogibas kepada pemuda ini. Tiang Siu merasai samberan angin keras dan tajam, ia berlompat ke samping sekira satu tombak habis mana, kakinya menyejak untuk berlompat pula guna mengulangi serangannya. Kali ini serulingnya mengasih lihat sinar merah berkelebatan sebab serulingnya itu ditabur dengan sembilan biji kemala merah mirip bintang. Sembari tertawa, Keng Tek berkelit. Dia tertawa dan kata nyaring, Sekarang ini aku si orang tua mempunyai urusan penting, tak sempat aku melayani kamu sampai kita bertemu lagi saja. Kata-kata ini disusul dengan lompatan mundur pesat. Maka sebentar saja ia sudah menggauhkan diri belasan lombak dari mana ia terus lari hingga ia lantas seperti menghilang di dalam salju. Wanlan penasaran sekali, ia lari mengejar, Heng Tiang Siu berkuatir untuk si nona, ia pun lari akan tetapi ia meranda ketika mendadak dari sampingnya muncul seorang tua dengan tubuh besar dan kekar, umurnya kira-kira enam puluh tahun, kumis jenggotnya yang putih memain di antara siuran angin, cuma punggungnya agak melengkung. Di dadanya dia memakai sepuluh biji kancing mirip gelang, dia bermata tajam, begitu mengawasi dia menegur, kau pernah apa dengan si Huo Shio Tua Kim Teng? Panas hatinya pemuda ini, orang sangat cumawa, pernah guru ia menjawab keras, apa mau menanyakannya orang tua itu tertawa bergelak, Benar berlar mataku si orang tua tidak keliru, katanya. Ketika barusan kau menyerang lo atau aku aku lantas mengenali jurus-jurusnya si kepala keledai gundul Kim Teng itulah jurus-jurus dari kepandayan ilmu serulinya yang kesohor yang bernama Kiu Im Hang Lo. Mendengar begitu, Tiang Siu terkejut ia tidak nyana orang kenal ilmu serulinya itu, yang berarti bayangan merah sembilan suara. Kau siapa ia terpaksa menanya. Mati orang tua itu mendulik, aku tidak mau mendusai kau katanya nyaring, aku ialah Kiu Chu Bo Liya Hoan Le Goan Ke yang dulu hari pernah dikalahkan oleh si keledai kepala gundul Kim Teng itu, aku dapat menimbang, sekarang tidak suka aku melukai kau asal kau dapat meloloskan diri melawan aku sepuluh jurus, kau dapat lari pulang untuk mengasih kabar kepada Kim Teng si gundul itu, kau bilang dia nanti setengah tahun lagi aku akan datang sendiri ke gunungnya, guna mencuci maluku dulu hari itu. Kaget yang siu mengetahui orang ialah begal tunggal yang kenamaan asal dari gunung. Ong Oke San memang gurunya pernah memberitahukan liahainya begal ini. Dulu hari itu gurunya baru dapat mengalahkan dia sesudah bertempur 200 jurus lebih, dikalahkan dengan tipu silatan Hong Le Gie atau Burung Hang memberi hormat, salah satu jurus dari ilmu seruling kemala itu. Sekarang orang mengancam akan menyaturni lagi setengah tahun, mestinya dia telah memperoleh kemajuan pesat, meski demikian, untuk nama baik gurunya, tidak dapat ia menunjuk kelemahan ia bersenyum. Kiranya kaulah ia lo osyu, ia kata lo osyu hendak memberi pengajaran, baiklah suka aku menemani. I Ego Anke tertawa menyeringai bagus serunya, ia lantas membawa kedua tangannya ke dadanya, lantas ia membuka 10 kancing yang tapak jalak itu maka di lain saat, tangannya sudah mencekal sepasang senyata-senyatanya yang putih terang seperti salju. Tiang Siu terkejut melihat senyata itu, yang luar biasa, kedua ujungnya bundar seperti gelang mirip bulan sebelah, di dalamnya ada giginya mirip garu. Gigi gelang yang kiri lempang, gigi gelang yang kanan bengkok seperti gautan. Di belakang gelang ada rantainya yang bundar bersambung 9 mirip duri, di bagian gagangnya ada pelindungnya, seluruhnya senyata aneh itu panjang 5 kaki 6 dim, jadi dipadu dengan serulingnya, ia kalah separuh. Jadi itulah gelang Ki Ucu Bo Lian Hoan, yang berbareng dipakai Ego Anke sebagai julukannya. Meski begitu, sudah terlanyur, ia tidak mau mundur, bahkan ia mendahului menerjang sinar merahnya lantas berkeredapan, mengikuti ujung seru Iyengoya mencari pelbagai jalan darah. Ego Anke meski memuji orang dapat bersilat demikian Liahai hampir menyamai Liahainya Kim Teng Hoa Shio, ia tidak takut, ia lantas melawan. Aneh senyatanya itu, yang nampaknya bergerak secara kacau akan tetapi membuatnya si anak muda bingung, maka segera juga dia terdersak, tak pernah dia dapat merapatkan diri, justeru untuk menotok, dia mesti datang dekat, senyata lawan lebih panjang, dia mesti menyaga dirinya diri senyata aneh itu. Beberapa kali senyata bentrok lantas tangannya terasa bergemetar, bahkan hampir serulingnya tergaep terlepas. Dengan lekas sudah lewat delapan jurus. Tiang Siu bermandikan peluh, hatinya bergelisahlah tahu, lama-lama ia bisa celaka, maka ia mengharap dapatlah ia melawan sampai sepuluh jurus. Apa mau ia pun berkhawatir untuk keselamatannya nonanir tanpa merasa, semangatnya berkurang. Tengah bertempur itu mendadak terdengar Lai Go Anke tertawa seram, tangan kanannya menyerang. Melihat demikian, Tiang Siu berlompat tinggi untuk menyerang dari atas turun ke bawah bila hendak mendahului. Kembali Lai Go Anke tertawa seram sambil mendak kedua senyatanya diangkat ke atas. Guna menangkis, hanya di tengah jalan gelangnya yang kanan diteruskan ke arah pinggang si anak muda. Tiang Siu terancam bahaya, dengan mengerahkan tenaganya ia mencoba berkelit, buat berjumpalitan, untuk melesat dua tombak jauhnya itulah gerakan ikan gabus melompat di cintu naga sementara itu serulinya bentrok dengan gelang lawan, hingga ia merasakan tangannya sakit sampai di lengan. Lai Go Anke tidak menyerang pula, dia tertawa bergelak-gelak. Hai, bocah yang baik, nyata kau dapat lolos dari sepuluh jurusku katanya. Tidak dapat aku tidak menghormati kata-kataku maka itu lekaslah kau menyingkir jikalau lain kali kau bertemu pula denganku tidak nanti kau dapat. Ampun, kata-kata itu disambung pula dengan tertawanya yang nyaring dan panjang. Mukanya Tiang Siu menjadi merah, tanpa membuang apa-apa ia lari ke arah kemana. Nye Wan Lan lari menyusul. Lokeng Tekla masih mendengar suara tertawa musuhnya. Syukur ketika ia bertempur itu disitu tidak ada lain orang kalau tidak tak tahu ia di mana ia mesti menaruh muka. Wan Lan panas hatinya, ia sangat gelusar dan penasaran maka itu ia terus mengejar Lokeng Tek, hingga mereka berlari-lari di antara jarak lima atau enam tombak satu dari lain. Keng Tekla mau menggodasi Nona, beberapa kali ia menoleh ke belakang sambil tertawa hingga Wan Lan mesti mengertak gigi untuk mencegah dadanya meledak. Tanpa merasa mereka sudah melalui tujuli, pula aneh larinya keng Tek tidak lurus hanya berliku-liku. Akhirnya Wan Lan merasa heran hingga ia berpikir, dengan main uber-uberan begini rupa sampai kapan aku dapat menyandak dia? Terang sekali bangsa tua ini hendak membuat aku roboh saking letih sendiri tapi tak nanti aku membiarkan dia mendapat hati. Maka itu sembari terus lari mendadak ia berlompat maju, mulutnya berseru, dua tangannya diayun maka dua rob jarum Bwe Ho Acian meluncur ke arah Lokeng Tek. Hian Tian Au Chu seperti mempunyai matu di punggungnya, ia terus lari berlengkok sana dan berlengkok sini, dengan begitu tidak ada jarum mengenai tubuhnya, lah tau ia diserang dengan senyata rabasia, maka kali ini ia kata bengis, budak kau telengas, kau tidak dapat ampuni. Ketika itu si Nona dapat mendekati maka Keng Tek mengibaskan tangannya yang kiri, dua jari dari tangannya itu diluncurkan ke arah dada. Di dalam keadaan seperti itu, Ni Ye Wan Lan tidak sempat berdaya lagi, selagi ia mau menangkis kebutan Tiat Siu Kiong Keng ia telah kena didului, tengah ia terhuyung, jeriji tangan lawan mengenai sasarannya, seketika juga ia merasai tubuhnya kaku, kepalanya pusing, matanya berkunang, terus ia roboh tak sadarkan diri. Keng Tek gerang bukan main, ia tertawa sendirinya, lantas ia membungkuk guna mengangkat tubuh si Nona, atau ia mendengar dampratan, bangsat, jangan kurang ajar suara itu disusul tibanya satu tubuh seperti bayangan, anginnya pun menyambar keras ia kaget maka ia membuang tubuhnya untuk berguling ke samping sembari membuang diri ia mengibas. Ketika membuang diri itu, ia merasai pundaknya terbentur sesuatu. Dengan cepat ia berlompat bangun, ia melihat satu orang berdiri di depannya tangannya memegang pedang yang tadi ia rampas dari Wielan, ia mengawasilah mendapatkan satu anak muda yang romannya gagah dan tampan yang sepasang matanya sangat tajam. Sekelebatan ia ia gat keterangannya legoan kehalnya si anak muda si Giam yang diketemukan di KHO Tikao. Diam-diam ia kaget, tetapi dah membentak. Bocah, apakah kau si bocah si Giam yang di KHO KAK sudah mencampuri urusan Piau dari Tianma Piau Kiyok? Anak muda itu menyahut, sabar tetapi suaranya bengis, tidak salah. Metu anjingmu tidak salah melihat. Kau sudah tahu aku, mengapa kau tidak mau lantas menggelinding pergi? Hoan Tian Au Chu, si elang menembusi langit tertawa lebar. Ketahui olehmu aku si orang silam mencari kau bukan satu hari katanya keras, sekarang kita bertemu di sini, itulah kehendak Tian yang maha kuasa orang si Giam, jangan kau harap yang kau nanti dapat pulang dengan masih bernyawa orang muda itu, yang berpakaian serba hitam, nampaknya tidak senang. Mendengar suaramu ini, kau mestinya hoan Tian Au Chu Lo Kengtek dia berkata, kita tidak bermusuhan satu pada lain, mau apa kau cari aku sebaliknya tidak menyangka. Sekali, kau seorang tua yang kesohor, kau sekarang menghina seorang mona remaja yang lemah adakah itu perbuatan seorang jago? Apakah tak cukup kau mendapat malu di depan kantor Tian Ma Piao Kiok? Minus no 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 no. Paras mukanya Kengtek menyadi merah padam dan pucat pasti bergantian malu ia atas disebut-sebut robohnya di depan kantor Tian Ma Piao Kiok itu ia pun menduga kepada seorang tua yang namanya kesohor tidak taunya orang begini muda. Orang Shigiam, besar mulutmu katanya sengit sejak aku si orang Shila mendapatkan namaku, belum pernah aku bertemu orang besar kepala seperti kau baiklah, aku seorang tua ingin belajar kenal dengan kelihayanmu. Anak muda itu memandang si nona yang rebah di atas es, ia merasa kasihan sekali, tetapi mendengar tantangan orang, ia mengerutkan Alicia kata, lo Kengtek karenakah seorang kenamaan, aku memandang hormat padamu, siapa tahu kaulah si penghina wanita. Lemah, nyata namamu iu nama kosong belaka sekarang kau banyak pernik, kau rupanya mau cari mampusmu sendiri apakah kau tidak percaya aku? Baik mari kau coba-coba. Biar bagaimana hati Kengtek Jerry juga, ia bergelisah kalau ia ingat tuarta yang tersiar perihal kau Aikju Syeseng si pelajar tangan aneh, yang telah meruntuhkan beberapa orang kenamaan, sedang menurut katanya Pelek Chin Yopek pemuda segiam ini justru keponakannya kau Aikju Syeseng. Yopek itu paling keras tabiatnya, tak suka dia mengalah, terhadap si anak muda dia tampaknya sangat kagum dan memujanya, dari itu taklah dapat disangkal lihainya pemuda ini. Karena ini ia segera memikir, umpamakala ia gagal, harus ia lekas mengundurkan diri. Maka tidak tempo lagi, ia mengebas dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya dipakai meninyu ke igasi anak muda itulah pukulan keras dan cepat sekali. Serangan ini serangan yang diharap si anak muda ia memang tidak mau mensiasiakan waktu, di sana rebah si nona, terluka, ingin ia lekas menolongi, nona itu terluka, hawap pun sangat dingin dan dia rebah di atas es, apabila pertolongan tak tepat datangnya, dia dapat bercelaka. Sekarang pun dia bermuka pucat dan napasnya memburu. Bagaimana kalau sebentar dia beku? Biarnya ia muak terhadap nona itu, menyaksikan keadaan orang, ia terharu juga, timbul rasa kasihannya. Jadi ia ingin lekas menolongi nona itu, ia mengerutkan alis melihat serangan hebat dari kengtek itu, segera ia melayani dengan menggunai tipu, tipu huruf sia lolos. Dari dia leksin keng. Begitu bertelit dari kibasan, guna meloloskan diri dari bahaya, ia menggunai lima jari tangannya menyamberkena di penyerang itu. Kengtek heran serangannya dengan tangan baju besi mendapat perlawanan yang lunak sekali. Ia tahu bahaya mengancam, maka ia hendak lekas-lekas menarik pulang tangannya itu. Ia berlaku cepat tetapi ia terlambat. Mendadak ia merasai lengan kanannya kaku sendirinya, hingga mukanya menyadi pucat. Terpaksa ia berlompat mundur, tangan kirinya dipakai melindungi tangan kanannya, sedang peluhnya keluar deras seperti hujan. Si anak muda bukan memencernadi atau memukulnya, ia cuma menyentil itulah sentilan dari Tai Leong Chin atau tangan menaklukan naga dari ilmu silat Hian Wan Sipet Ki. Meski itu sentilan belaka, Kengtek merasai dia seperti terhajar martil yang berat ribuan kati, sakitnya menelusup ke ulu hatinya hingga dia mesti lekas-lekas menahan nafas, guna menutup aliran darahnya seperti pada dirinya sendiri. Dia kata, Habis sudah karena aku Alpa, aku kena dicurangi kau jikalau lain kali kita bertemu, jikalau bukanya aku yang terbiasa tentulah kau. Lantas dengan memutar tubuh, dia mengangkat kaki, berlarian keras melenyap di antara salju yang luas. Si anak muda berpakaian hitam tidak menghiraukan orang kabur, ia lantas menghampirkan si Nona, guna menotok dia membebaskannya dari totokan kengtek kemudian ia menolak tubuh orang. Heran si Nona berdiam saja, tidak dia mendusin ia mengerutkan alisnya Ia lantas memeriksa Nadi, ia merabah hidung Nona itu buat apa orang perempuan memperlihatkan diri di muka umum katanya perlahan, pada dirinya sendiri. Buat apa turut-turutan berebut kegagahan, apakah itu bukan berarti mencari malu sendiri? Ia berdiam, agaknya ia bersangsi, bangsa tua itu telengas, sekali, dia rupanya menggunai totokan kematian, ia berkata pula sendirinya, entah dia menotok di bagian anggauta apa, sekarang ini si Nona periu ditolong, tidak dapat aku menyingkir dari pantangan lagi. Maka ia menggunai kedua tangannya membuka kancing bajuan lan, untuk memeriksa tubuh orang, buat mencari luka totokan itu. Anehnya, ia gagal mendapatkan luka itu sebaliknya seng angin terus bertiup, seng seju terus berterbangan membuat hawa udara bertambah dingin, mau atau tidak, bingung juga si anak muda. Untuk memeriksa terlebih jauh ia membalik tubuh si Nona, kali ini ia terkejut, ia melihat satu titik hitam di punggung, di dekat jalan darah lengkin itulah satu di antara sembilan jalan. Darah kematian. Kalau tidak, mestinya si Nona sudah melayang jiwanya. Napas wanlan menyadih lemah, mulutnya rapat, tak dapat ia mengeluarkan kata-kata. Karena itu, susah untuk Nona itu memamah obat, di dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan hawa hangat, atau dia bisa menjadi celaka. Si anak muda menghela nafas, dengan tangan kanannya ia lantas membekas titik hitam bekas totokan itu ia mau mengobati menurut ajaran pengobatan dalam kitab PUTE Pue Yap Chin Keng, ia menggetar sedikit tangannya ketika ia mengerahkan tenaga dalamnya. Care pengobatan ini memang meminta banyak sekali tenaga dalam. Maka baru kira, sepehirupan teh, ia sudah mengeluarkan banyak peluh di jidatnya, ketika kemudian ia mengangkat tangannya, lenyaplah titik hitam itu, sebaliknya ada setetes darah hitam yang bau sekali. Masih si Nona bernapas lemah dan mulutnya tak dapat dibuka. Sembari mengawasi, anak muda ini menghela nafas, ia mengjeleng kepala, lekas-lekas ia merapihkan baju Nona itu ia menyemput pedang cingsong kiam Nona itu untuk diletaki di tangannya, kemudian ia berbangkit agaknya ia hendak mengangkat kaki meninggalkan Nona itu ia rupanya percaya, si Nona tinggal lemahnya saja, tak ada halangannya untuk ia meninggalkan pergi, ia baru memutar tubuh, atau ia membaliknya pula, ia nampak masgul. Terang ia tak tega hati ia kata pula seorang diri, kalau lagi beberapa detik dia tetap belum sadar, walaupun dia mendusin, dia bakal terganggu hawa dingin ini. Tidaklah ini percuma saja aku menolongi dia. Maka ia mengeluarkan botol kemalanya, untuk menuang tiga butir pil yang cuntan ia bejak itu dengan tangan. Kanannya, untuk dibikin remuk lalu dengan tangan kirinya ia membuka mulut orang, dengan cepat ia masukkan obatnya ke dalam mulut si Nona, mulut mana ia lekas rapatkan pula, supaya obat itu lumer dan masuk sendiri di antara kerongkongan. Selekasnya obat masuk ke dalam perut, muka si Nona yang tadi mulai bersemuda dan lantas menjadi pucat sekali, melihat itu kaget si anak muda. Dia telah tersemiuhkan luka di dalamnya, katanya, mungkinkah ada akibat lainnya ia merabah pula hidung bangir Nona itu, ia merasakan hembusan yang perlahan, lebih banyak hembusannya daripada sedotannya. Dalam keadaan seperti itu, ia bertindak cepat tanpa ragu-ragu, dengan cepat ia mengangkat tubuh si Nona untuk didudukan, kemudian dengan sama sebatnya, ia memasuki pula obat ke dalam mulut Nona itu, obat mana ia desakan dengan hawa tenaga dalam dari mulutnya sendiri, inilah hebat karenanya, ia mesti mengeluarkan lagi banyak keringat. Mendadak si Nona mengasih dengar seruan atas mana si anak muda bergerak untuk berlompat bangun sebab berbareng dengan itu ia merasa ada samberan angin ke arahnya ia menekan dengan kedua tangannya, tubuhnya lantas melesat terpisah. Di sana muncul seorang muda, ialah Hoksiao Hiap Susi Seruling Kemalah Heng Tiang Siu. Pemuda itu menyusul si Nona, ia melihat Nona itu lagi dipelukis seorang serbah hitam. Ia menyangka kepada perbuatan kurang ajar dan jahat, maka ia menjadi marah, sambil berlompat, ia menyerang dengan serulingnya ia menotok jalan darah bengbun di punggung. Begitu berkelit, si anak muda serbah hitam memutar tubuh, untuk berbicara, buat mengasih keterangan akan tetapi Tiang Siu penasaran, dia sudah lantas lompat menyerang pula. Bahkan berulang, ulang, semuanya dengan totokan-totokan yang lihai. Mengetahui yang ia tidak bisa dapat bicara terpaksasi anak muda serbah hitam melakukan perlawanan bukan buat menyerang hanya untuk mengelah diri, meski ia terancam tetapi dengan cepat sekali ia berhasil merampas serulingnya murid Ngo B.Y.P. itu, setelah mana ia kata, Tuan, kau sembrono sekali. Mengapa sebelum memperoleh keterangan kau menotok kalang kabutan, semua dengan totokan-totokan telengah seorang muda sebagai kau, mana kau dapat menjadi seorang gagah perkasa yang berhati mulia? Dengan memandang si Nona, kali ini suka aku memberi ampun padamu. Ia lantas melemparkan seruling ke arah pohon besar di samping meredah jaraknya sepuluh tombak lebih, sampai seruling itu nancap hampir separuhnya, kemudian dengan mengasih dengar suara dingin, ia memutar tubuh untuk berjalan pergi. Tengah tiang siu tercengang. Sinona berlompat bangun, lantas dia lari cepat sekali ke arah si anak muda serbah hitam, sembari mengejar itu terdengar teriak. Katanya, Engko Chia. Engko Chia berhenti dulu Engko Chia. Karena dia berlari-lari terus, suaranya itu lantas turut sirap. Biarnya dia bertubuh henteng dan dapat lari keras, karena dia baru saja mendusin sedang juga dia baru mendapat luka, Nona Wanlan tidak dapat menyanda anak muda si Giam itu, malah dengan lekas dia telah kehilangan si anak muda, maka akhirnya dia berhenti berlari-lari air matanya mengucur dengan ras. Tidak ada harapan lagi akan mencari pemuda itu, si Engko Chia. Dengan perlahan dengan membawa pedangnya, dia berjalan balik, sekarang dia sebal terhadap Heng Tiang Siu yang dipandang sebagai pengganggu. Tadi selagi si anak muda dan Lokeng Tek bicara satu dengan lain Wanlan sudah sadar, benar tubuhnya lemah tetapi ingatannya terang, maka lantas ia mendapat tahu anak muda itu, penolongnya, justru orang yang ia harap-harap yang senantiasa ia impikan. Maka itu, ia girang bukan main sayang tenaganya habis, hingga tak dapat ia menggeraki tubuh untuk berbangkit. Ia pun girang mendapatkan Lokeng Tek kena dikalahkan dan kena dibikin mengangkat kaki. Lantas ia menggunai akal, ia tidak mau si anak muda lekas-lekas berpisah daripadanya. Begitulah ia membiarkan ia diberi obat, dibukai bajunya untuk menolongi padanya, ia lika tetapi hatinya terhibur, ia senang bukan main, ia tengah seperti bermimpi manis itu ketika muncul tiang si Yusi penggoda. Ketika ia kembali kepada pemuda si Heng itu, dia masih berdiri diam dengan tangannya memegangi serulingnya, yang tadi dia cabut dari pohon mahluk Tololia mencaci, habis mana ia lantas lari pergi. Selagi si Nona menyusul Emgak, tiang si Yusi sudah dapat menduga duduknya hal. Ialah pasti Nona itu terobohkan Keng Tek dan si anak muda yang menolongi. Ia hanya telah terburu nafsu menyerang anak muda itu yang disangkanya ceriwis ia tidak mau dipersalahkan, ia kata seorang diri, siapapun di dalam keadaan seperti tadi akan berbuat seperti aku. Aku bermaksud baik. Kau tahu sendiri bagaimana aku mengagumi kau. Ia sekarang menduga, anak muda itu tentulah pemuda idam-idamannya wanlan. Pantasi Nona terus-terusan berduka, menduga demikian, ia menjadi berduka sendirinya. Hebat anak muda itu, tiang si Yusi berpikir kapan ia ingat liahainya orang, mungkin guruku tidak seliahai dia. Dia dapat meloloskan diri dari seranganku dia pun dengan gampang merampas serulingku. Pantaslah Nona Nye memandang mata padaku. Habis memikir demikian, pemuda ini lari untuk menyusul kawan-kawannya, tiba di tempat di mana mula kali mereka bertemu musuh, ia tidak melihat Aye Hang Sok atau lainnya. Cuma tapak kaki kacau sekait, terpaksa ia lari pulang ke rumah penginapan. Di sini juga ia tidak menemukan Heng Hang serta Tiang Yau Chong dan Tong Hong Giyokun, hingga keheranannya bertambah ia lantas minta keterangan dari pelayan. Cuon-tuon semua belum ada yang kembali pelayan itu menerangkan ada juga si Nona, dia pulang tergesa-gesa, perginya tergesa-gesa juga, habis salin pakaian, dia berangkat pula, ke arah Heng Tan. Tiang Siu berdiam, ia memberikan sedikit uang kepada pelayan itu, lantas ia berlalu pergi, menyerbu angin dan salju, menuju ke Heng Tan juga, ia kesepian dan pikirannya kacau. Titik, titik, besoknya maghrib maka ke kota Chiang Peng di dekat kota Pak Hia terlihat datangnya seorang penunggang keledai, kulitnya kuning dan pucat, mukanya rabit di sana-sini karena dialah kurban penyakit cacar yang hebat, hingga dia nampak jelek luar biasa. Ketika itu angin dan saiju sudah kurangan akan tetapi jalan-jalan putih dengan saiju, tidak ada orang yang lalui intas, cuma ada beberapa ekor anjing jalan bergelam, dengan penunggang keledai itu berhenti di depan sebuah lasmen kecil, setelah menyerahkan keledainya pada pelayan, bergegas-gegas ia bertindak ke dalam. Tidak lama ia berdiam di dalam sudah terlihat ia keluar pula berjalan di jalan yang bersaiju, tindakannya acuh-ta'acuh tapi tujuannya ialah rumahnya seho atu gui pengelok si tabib kenamaan. Tatkala itu di dekat-dekat rumahnya si tabib terlihat beberapa orang mundar mandir romen mereka mencurigai mereka itu terlihat si penunggang keledai, ia mau percaya mereka. Sebenarnya orang-orang rimba persilatan ia heran hingga ia berkata di dalam hatinya, mungkin mereka ini mengandung maksud tidak baik terhadap dua keluarga gui dan hu. Toh di dalam suratnya kiu-chiu-ye-sin kaya ada ditulis kedua anggota keluarga hu itu sudah dipindahkan ke tempat yang aman, cuma surat itu tidak menyelaskan apa keluarga gui turut pindah juga atau tidak. Datangku ini justru untuk menanyakan kemana perginya keluarga hu itu. Lalu ia berjalan mengikuti dua orang yang berpakaian hitam. Angin meniup tajam, hawanya dingin sekali, bunga, bunga salju sering terbang menyampok mukanya si penunggang keledai. Dia tidak menghiraukannya, dia jalan terus, hari makin guram. Dua orang dengan pakaian hitam itu jayan sambil berbicara di telinga masing-masing mungkin mereka timbul kecurigaannya, mendadak yang satu membalik tubuh dan menegur si penunggang keledai. Fih, orang tidak tahu aturan apakah maksudmu maka kau mengintil di belakang tuan-tuan besarmu. Si penunggang keledai agaknya heran, dia berhenti dengan tiba-tiba dan mundur setindak. Dia mengawasi membelalak, lalu dia memberi hormat dan menanya, tuan, aku lagi jalan-jalan aku orang miskin, di rumahku aku tidak mempunyai uang buat membeli beras. istriku menyerit-jerit, anakku menangis tak hentinya saking jengkel, aku keluar dari rumahku, terus ia menarik napas panjang pendek romannya sangat kucal. Orang itu dan kawannya, yang pun berpaling mengawasi tajam, rupanya mereka percaya keterangan itu, mereka percaya keterangan itu, mereka memutar tubuh pula, guna meneruskan berjalan. Si penunggang keledai juga berjalan pula cuma sekarang dia tidak berani mengintil terlalu dekat, tetapi dia memasang kuping, dia dapat mendengar suara orang. Kata yang satu, terlalu kedua taijin kita Si Ho dan Si Tian itu Bangsat Si Gui itu sudah kabur bersama semua anggauta keluarganya tetapi kita dimestikan menyagai rumah kosongnya ini, apakah perlunya orang yang satunya nampak berduka? Si penunggang keledai, yang bukan lain daripada Cia Ingak yang sedang menyamar mendengar nyata suara orang maka ia kata dalam hatinya, kedua taijin Si Ho dan Si Tian itu pastilah Tiong Bun Siang Kiat, Tiat Pai Kim Kiam Ho Sin Hok dan Im Hang Set Cian Tian Ban Hiong memang benar, kalau Si Ho itu sudah pergi, buat apa orang ditugaskan menyagai rumahnya kosong melompong. Tengah Ingak berpikir itu, ia mendengar suara orang yang satunya lagi, kenapa kau begini tolo? Baru kemarin pagi Tiantai Jin memperoleh kabar bahwa tiga anggauta keluarga itu kedapatan di sebuah rumah di luar pintu Tai Ang Mui di mana mereka dibikin roboh pulas dengan asap hiu si anjing tua telah kena dibekuk bersama cucunya tapi si cilik lolos, kemudian orang melihatnya si cilik di kecamatan Chiang Peng, maka Tai Jin menduga ia tentunya bersembunyi di rumah si orang Shigui. Dua kali dia telah dicari, dia tidak kedapatan. Maka kita ditugaskan menyaga di sini, supaya bocah itu kelaparan sudah lapar dia pasti akan lari keluar dari tempatnya sembunyi, katanya, kau tahu bocah itu pun telah menawan salah seorang kita. Mendengar sampai di situ, Ingak menyadih gusar, ia lantas lari untuk berlompat ke belakang dua orang, pundak mereka itu masing-masing ia tepuk dengan berbareng. Kedua orang itu kaget dan kesakitan, hingga mereka menyerit. Diam, ia membentak bengis. Aku cuma hendak tanya kamu, di mana ditahannya keluarga hu yang tua dan yang muda itu? Dua orang itu menoleh, mereka lihat orang, ialah orang yang tadi mereka tegur. Tadi mereka galak, sekarang mereka tidak berdaya jalan darah kinceng. Saking mereka telah ditepuk, mereka kesakitan. Saking menahan sakit, mereka meringis oleh karena orang berdiam saja, Ingak menerongkol. Kenapa kamu membungkam? Apa kamu mau ditotok pula? Nanti aku bikin kamu tersiksa selama tujuh hari tujuh malam. Nanti kamu menyesal yang sekarang kamu tidak sudi bicara. Ia menepuk pula, membuat mereka itu berjengit, hingga air mata mereka meleleh keluar. Mereka kesakitan, mulut mereka rapat terus. Mereka memang dua orangnya Kiong Bun Siang Kiat. Akhirnya yang satu menanya, apakah kau berani menempur Kiong Bun Siang Kiat? Dia mau mengancam. Dia pikir kedua jago itu dimulai dan ditakuti. Manusia hina, kamu berani berlagak di depanku. Kata Ingak Bengis, pergi kau tanya Kiong Bun Siang Kiat, mereka itu berani atau tidak melawan aku. Kau I Kiu Sia Seng Ji-in. Dua orang itu kaget, baru sekarang mereka ketakutan, lantas keduanya minta-minta ampun. Urusan mereka bukan urusan kami berdua, kata yang satu. Kami cuma diperintah, kami tidak berdaya, dua orang itu dikurung di istana Sempue Elek ditahannya mereka justru untuk memancing kau, Tai Hiap. Benar satu bocah dapat lolos dan diakatannya telah menawan seorang kami. Tidak tahu bocah itu berada di mana hanya pernah ada yang lihat. Dia di Chiang Peng. Kami ditugaskan menyaga di sini, kami tidak tahu kalau ada yang menyaga di lain tempat lagi. Kata-kata itu berbunyi separuh ancaman agar We Ingak jangan membunuh mereka. Ingak tertawa, ia menekan pundak mereka hingga orang roboh binasa justru itu dari arah belakangnya aja mendengar pertanyaan yang keras, siapa ia terkejut, ia segera memutar tubuh, tapi ia tidak melihat orang, sunyi di sekitarnya sementara ia berjalan mutar, memeriksa rumahnya Seho Atu ia tidak melihat siapa juga. Ketika ia memeriksa ke dalam ia mendapatkan rumah kosong ia memang tidak percaya Hucheng mau sembunyi saja di dalam rumah kosong itu. Untuk itu si bocah terlalu cerdik, karena ia perlu menolong Julio Koan berdua, ia meninggalkan rumah Seho Atu dengan cepatlah lari ke kota Raja Delasmennya ia tidak mampir lagi. Selama satu tahun ini, pandangannya Ingak telah berubah, sekarang ia beranggapan asal manusia jahat, dapat ia membunuhnya, tak usah ia main kasihan-kasihan lagi, ia menganggap memberi ampun kepada manusia jahat berarti membiarkan bahaya mengeram ia pikir, biarlah sekeluarga menangis tetapi jiangan setiap keluarga di sepanjang jalan menangis semua, ia merasa terlalu banyak manusia busuk. Karena ini ia tidak memberi. Ampun lagi kepada dua orang tadi. Ia berjalan tanpa menghiraukan saju, ia melintasi sungai si H.O.O. yang beku, chi yang pengterpisah dekat dari kota raja, dari itu belum sampai satu jam, tibalah sudah ia di tempat yang dituju. Pak Hia, kota raja, ramai luar biasa, inga heran, baru kemudian ia ingat bahwa malam itu malam cap gowe meh. Pesta Goan Siau, yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan pertama saban tahun, kecuali orang pada memasang tengloleng, di sana sini tampak rombongan-rombongan Lang Leong dan Lang Sai, yaitu mereka yang mempertunyuki permainan naga dan singa, juga cunggae atau panggung terhias yang mengambil lelakon seperti Pak Sian Kwee Hei, delapan dewa menyeberangi laut. Telinga dipekakan suara tambur dan gemereng dan petasan, di sana sini riuh orang berbicara bersorak dan tertawa, maka sungguh beda kota raja dengan kota Chiang Peng yang sunyi senyap tadi. In gak pikir, mungkinlah Long Mun Siang Kiat yang melarang penduduk Chiang Peng bersukaria. Senang juga pemuda ini dengan keramaian itu, maka sayang pikirannya ada pada Hulio Kuan dan cucunya, karena mana ia menyedi memikirkan juga Senpwe Elek bahwa sebagai orang bangsawan dan mesti mempunyai banyak pahlawan di dalam istananya. Bukankah ia mau dipancing masuk ke dalam istana pangeran itu? Pasti Long Mun Siang Kiat telah mengatur perangkap umpamatian IOTE Bong Jaring Langit dan Jala Bumi. Meski ia gagah, In gak toh masih ingat akan pepatah yang membilang nama Mas Hur. Mendatangkan ke Deng Kian, pohon besar, memanggil angin, maka itu, ia tidak berani berlaku sembrono, karena ini ia ingat Kepang, partai pengemis ia ingin mencari salah seorang tukang minta-minta, guna dimintai keterangannya supaya dia itu dapat mencari Kiu Chiu Ye Sin K dan Kian Kun Chiu. Bantuan dua saudara itu dibutuhkan tapi sudah dua geng ia lewati, ia tidak bertemu dengan seorang pengemis juga ia heran, ia tidak tahu, bahkan ia tidak menyangka, bahwa ketiga tiang Lookei Pang sudah mengisiki agar jangan ada pengemis yang muncul di kota raja ini. Inilah heran, pikirnya pula, untuk kaum pengemis, harian tahun baru dan pesta Cap Goumeh ini, juga setiap tempat pesta atau orang kesusahan adalah lapangan mereka bekerja, kemana perginya mereka sekarang? Ah, baiklah aku pergi ke Tian Kiu, tempat itu tak jauh dari sini, di sana tempat ramai, tempat berkumpulnya segala naga dan ular. Maka berjalanlah ia ke arah Tian Kiu, jembatan langit. Di sana ramailah di segala penyuru, oleh pelbagai pedagang dan tetanggapan, tidak pertuli malam itu angin keras dan hawa dingin. Hanya meski ia berdesak-desak selama satu jam, tetapi tidak menemui seorang pengemis jua ia menyadi mengerutkan alis. Tentu sekali, saking heran, ia menyadi berpikir keras ia bercuriga untuk sesuatu, ia pun bergelisah sebab ia ingin sekali lekas dapat menolongi Liu Kean dan cucunya, habis daya, ia pergi ke tempat sepi, dari sana ia menuju langsung ke istana Sempwe E.I.E. yang letaknya di dalam kota di bagian tenggara, ia berlari keras di sepanjang tepian telaga KUU Pengo. Itu waktu kira jam 3, dari menara tembok kota terdengar tegas suara kentongan si serdadu penyaga. Tengah enggak berjalan itu tiba-tiba ia melihat di depan ia seorang lagi dikejar 7 atau 8 orang lainnya, ia heran. Lantas ia lari ke belakang pohon yang gelap untuk sembunyi sembari mengintai. Melihat kegesitan orang, teranglah orang yang dikejar itu serta pengejarnya semua bukan sembarang orang rimba persilatan, hanya orang yang dikejar nampaknya sudah letih. Pengejarnya yang sekarang terlihat tegas berjumlah 8, memecah diri dalam 2 rombongan, agaknya mereka hendak mengurung. Akhirnya mungkin karena ia merasa tak dapat lari lebih jauh, orang dikejar itu lantas menghentikan tindakannya, sembari berdiri tegak dan tertawa dingin. Ia berkata, Aku Kim Tiong Han, aku tidak menyangka sekali bahwa di dalam istananya Sempue Elek boleh berkumpul segala penyahat besar. Hai, sahabat berkata seorang, Nyaring, kematianmu sudah ada di depan matamu tetapi kau masih omong besar tengah malam buta rata kau memasuki istana Beileh, jikalau bukannya penyahat, habis apa? Tak mungkinlah kau orang benar sutra tertawa tajam terdengar dari mulut orang dikejar itu. Di matuk kami, Sempue Elek itulah ayah dan ibumu kepada siapa ia mengandal untuk hidupmu, sebaliknya di mataku dialah kera yang berpakaian manusia katanya tegas. Dialah bangsa binatang kamu tahu, aku si orang Shikim dengan dia bermusuhan besar mana dapat permusuhan tak dibalaskan. Tapi lantaran ada kamu kawanan anjing piaraan yang melindungi dia masih beruntung bagus. Pendek kata, asal malam ini aku si orang Shikim tidak mati, jeanganlah dia harap gak akan dapat tidur pulas nyinyak. Kami justru tidak akan membiarkan kau mampus ada timpalan yang mengejek. Lantas beberapa orang itu maju untuk menyerang. Inga lantas mendapat lihat orang-orang itu benar lihai, sebaliknya si orang Shikim tak kurang lihainya, ia cuma terserubuti terlalu banyak orang, setelah letih sangat, ia lantas terdesak. Mereka orang-orangnya Sempue Elek merekalah musuh aku, pikir rendah. Maka lewat lagi beberapa jurus, ia keluar dari tempatnya sembunyi sembari menghampirkan, ia berseru, berhenti. Seruan itu membuat kaget orang-orangnya Sempue Elek, hampir serentak mereka menghentikan penyerangan mereka, semua pada lompat mundur untuk berpaling dan mengawasi, mereka semua bermata celi, mereka melihat seorang dengan muka rada luar biasa keluar dari bawah pohon. Kenapa kamu tidak memakai aturan Kang Owengak menegur, kenapa kamu mengeroyok seseorang? Aturan apakah ini? Orang-orangnya Sempue Elek itu mengumpulkan diri. Mereka terkejut menyaksikan kelincahan orang yang menegur mereka ketika orang itu muncul dari tempat gelap. Mereka sebenarnya Taiwe Ekateng, delapan Garuda dari istana, yang tertua ialah Tiatwe E Tong Tim. Asalnya mereka penyahat besar di Binwad, kedua provinsi Hokian dan Kuyeteng, di mana mereka biasa mengacau di pesisir, lantaran belakangan terlalu banyak sudah kejahatannya dan mereka bentrok juga dengan pihak lurus, mereka menyikirkan diri, kebetulan mereka diterima Sempue Elek lantas mereka bekerja untuk pangeran itu. Tuan, kau tidak ketahui duduknya hal, berkata Tong Tim, sabar. Ini bukan lagi soal sakit hati kaum Kang O. Lagi pula dia telah terkena senyata rahasia Kupaku Cong Go Bun Sim Teng, jikalau dia terlambat diobati, jiwanya bakal melayang, maki itu baiklah dia menyerahkan diri untuk kami ringkus dan bawa pergi, jikalau dia diperiksa pembesar negeri dan kedapatan kesalahannya dapat diperingan, pasti tidak akan selamat jiwanya. Dengan dia menyerah maka tugas kami pun selesai. In gak tertawa dingin. Aku si orang tua biasa tak mendengar sebala alasan sebagai alasan kamu ini katanya. Aku bertindak menurun rasa hatiku di waktu aku gerang atau gusar. Begitulah perbuatan kamu. Kamu main keroyok. Bukankah kau mengatakan barusan kau sudah menghajar dia dengan paku rahasia Kong Go Bun Sim Teng sudah kau melukai, kamu main keroyok juga. Perbuatan apakah itu? Maka itu, aku mesti campur tangan jikalau kamu suka memandang mukaku si orang tua, lekas kamu memberikan obat pemunah kamu untuk menolongi orang ini supaya kita lantas jangan saling usil lagi tidakkah itu bagus? Tong Tiam menyadih gusar. Kau siapa dia tanya bengis aku si orang si Tong tak percaya kau dapat merebut orang dari tangannya Tai Wee Kateng. Belum sempat inggak memerjawaban, ia mendengar salah satu Garuda bersyul menyaring. Dan lama, walaupun angin keras, suaranya tak tersirnakan ia lantas lompat kepada orang itu yang tangannya ia cekal. Orang itu tidak berdiam saja, sambil menarik tangan kanannya, untuk dibebaskan, tangan kirinya membarengi menyerang. Dia menggunai pukulan arhat menyembunyikan jari tangan. Inga tidak takut, hanya sekarang ia mendapatkan bukti di kota Raja Benar banyak orang lihai, atas serangan itu, ia melepaskan tangan kanannya, sebaliknya, ia menyambut tinyu si penyerang, untuk menangkapnya. Aduh orang itu berteriak hebat, tak dapat ia menarik pulang tangannya, ia telah disambut si anak muda dengan jurus lima gunung menindih naga, suatu jurus dari Hian Wan si Pat K, begitu tercekal tangannya itu terasa sakit sekali. Justeru itu tubuh Kim Tiong Hong terhuyung huyung rupanya ia sukar bertahan lagi dari bekerjanya Paku Beracun Cung Go Bun Sim Teng. Tong Tim melici, sambil melirik pada enam kawannya, yang dia beri isyarat, ia lompat pesat kepada Kim Tiong Han, untuk menotok dua jalan darahnya, jalan darah gagu dan lupa daratan, setelah mana tubuh orang dipondong, dibawa lari kedaya merimba, sedang enam kawannya itu seberang menghilang mendahului dia. Melihat dia ditinggal pergi, orang yang ditangkapin gak itu mengembeng air matanya. Dia merasa sangat menyesal bahwa orang-orang yang mengaku diri sebagai saudara angkat, yang telah berjani akan sehidup semati, begitu saja kecintaannya jadi merekalah sahabat-sahabat Paisu selama 30 tahun, selain menyesal, dia juga berduka dan sakit hatinya. Hati ingat sebaliknya lega melihat Kim Tiong Han dibawa lari, ia percaya, dengan begitu orang Si Kim itu tidak bakal menemui kematiannya, dia pasti bakal diobati. Coba ia menolongnya sekarang, mesti ia repot untuk mengobatinya juga, maka itu, ketika ia melihat sikap orang tawanannya ini, ia tertawa. Sekarang kau mengerti katanya begini ah nasibnya orang yang menyadi begundal aku tidak tahu tentang persahabatan kamu tetapi terang sudah kamulah bangsa mengutamakan keuntungan yang tak kenal kemanusiaan. Kau telah tertawan, namamu sudah jatuh, andai kata aku merdekakan kau, adakah kamu untuk kembali ke istana pangeran majikanmu itu? Belum habis si anak muda berkata, mendadak ia mengangkat tubuh orang tawanannya untuk dibawa lari ke dalam rimba untuk bersembunyi. Mendadak saja ia melihat datangnya empat orang yang mulanya nampak sebagai bayangan, tetapi lekas juga ia mengenalinya sebagai kholekong sansulo, empat jago dari kongsan orang tawanan itu, yang sebenarnya lem hai yang bantai sigaru dalam hai, kagum untuk matu jeli ingak untuk kegesitannya. Inga tertawa. Jikalau aku hendak membinasakan kau, gampang seperti aku membalik telapakan tanganku ini, ia kata, tapi aku lihat kau rupanya menyesal, suka aku mengampuni jiwamu, sekarang bilanglah di mana di kurungan Yahul Yokoan berdua, lantas kau merdeka, boleh kau pergi kemana aku suka. Bang Tai heran hingga ia mengawasi dengan mata membelalak. Kau jadinya kau Aik Ciu Sieng Jieng kata ia aku beng Tai, aku roboh di tangan kau, aku tidak usah malu. Kau Aik Ciu Sieng jauh terlebih lihai daripadaku, kata Ingak bersenyum, pelajaranku rendah sekali, tak dapat aku dibandingkan dengan dia. Bang Tai mengawasi pula, ia melihat rumin orang tak mirip dengan lukisannya Kiong Bun Siang Kiat, ia mau percaya keterangannya itu. Julio Koan berdua dikurung di dalam Istana Puelek, katanya kemudian, hanya di bagian mana mereka dikurungnya benar-benar aku tidak tahu, Istana Puelek besar dan luas banyak kamarnya. Ketika baru ditangkap katanya mereka dibawa ke Lauteng Ban Cielau, entahlah sekarang. Siapa di dalam Istana yang ketahui hal mereka ia tanya, juga siapakah yang mengeluarkan dan mengatur penangkapan atas diri mereka itu? Karena aku tidak bakal kembali ke Istana, baiklah aku omong apa yang aku tahu, kata orang tawanan itu, sikapnya sungguh-sungguh, di dalam Istana Puelek ada satu orang yang paling tahu segala apa, ialah Suy Sim Siang Kiu Si Ahli Pemikir. Dia keluaran Tian San, ilmu silatnya Li Hai, tentang rencana penangkapan Hulio Koan, itu keluarnya dari otaknya Tie Kong, pendeta kepala dari Kuil Tin Hang Siai sedang pelaksanaannya dipimpin oleh Li Cintong, kepala sersi dari kantor Kiu Bun Teotok. Sudah dua hari Li Cintong lenyap dia menerbitkan kegemparan di seluruh sembilan pintu kota, orang menduga dia telah menyadik kurban tangan jahat. Ini nggak mengangguk. Baiklah, sekarang kau boleh pergi, katanya. Bengtai merasakan tubuhnya lemas, sudah begitu hatinya pun tawar, tak lagi ia memikirkan kehidupan mewah ia mengangkat kepala memandang orang di depannya, matanya menyorotkan sinar bersyukur. Tiba-tiba ia membungkuk, sembari dia kata, aku Bengtai, seumur hidupku aku berterima kasih kepada kau, Lo Jin Kei, kau rupanya berniat pergi membuat penyelidikan ke istana Poa Belek. Kalau benar, baiklah kau berhati-hati. Di sana setiap tindak ada bahayanya, habis berkata terus dia bertindak ke arah rawa di dalam rimba itu. Ketika itu turunnya salju sudah berkurang akan tetapi angin barat daya makin santer, sebagaimana terdengar berisiknya daun-daun pohon rawa telah beku seluruhnya hingga tak ada ombaknya. Inga berdiri di tepi telagakun bengong, ia memikirkan entah bagaimana penderitaan Yahwan, si Nona, sedang dia lagi menghadapi segala serigala, ia menjadi berkhawatir dan bingung. Aku mesti bekerja cepat, pikirnya. Maka ia lantas mengambil keputusan ia pun lantas bertindak di sepanjang tepian telaga, menuju ke tembok kota. Istana Sempulek itu di jaman permulaan kerajaan Ceng, dinamakan Bansengan atau Taman Berlaksa Binatang. Keluarga Kaisar Gemar Pesiar, kegemarannya pun beda daripada kebanyakan orang. Maka dibangunlah taman itu. Di mana dipiara juga pelbagai macam binatang berkaki empat dan burung-burung, untuk mana telah dihamburkan uang berlaksa tahil perak. Taman ternak itu di bagian kanan habis itu baru taman bunga dan pepohonan beraneka warna berikut segala peseban dan ranggonnya yang indah-indah, sempurna perlengkapannya yang disebut lauteng banjielau berada di sebelah belakang pelbagai ranggon dan peseban itu. Lagi ke kanannya ialah cucai tsung, atau dusun kemerdekaan, di samping mana dibuat bau tanteng, peseban tanaman bunga-bunga maka setiap musim bunga bukan main harum dan indahnya taman itu. Disitu pun ada lainnya ranggon yang indah namanya Ciyangkoan Lau Disitulah Ratu Cuhie biasa beristirahat sambil menikmati pemandangan seluruh taman, bisalah dimengerti luasnya istana berikut pekarangannya sempurna itu. Pada malam belum jam 4 bayangan berkelebat di dalam taman bagian belakang, angin utara lagi bertiu tetap suara gentar kuningan terdengar tegas hanya terdengar menyedihkan, karena suasana sunyi sekali. Bayangan itu menuju ke laut Ciyangkoan Lau itu ketika ia mau menggeraki tubuh untuk berlompat naik ke atasnya, tiba-tiba ada satu bayangan besar berlompat menubruk ke arahnya dengan sangat pesat, akan tetapi bayangan yang pertama itu mendak kedua tangannya diangkat, untuk menyambut maka beruk bayangan yang bertubuh besar itu mental balik, roboh terbanting, mulutnya mengisi dengan suara terkuing, lalu diam, sebab dia mati seketika. Itulah seekor anjing asal dari Tibet sifatnya galak, kukunya ada racunnya, setelah mengenali anjing itu si bayangan nampak terkejut. Cuma sebentar, lantas ia lompat naik ke atas sebuah pohon. Di sampingnya ia percaya suara anjing itu bakal menyebabkan datangnya orang. Dia memangnya kok Aik Ciu Sieng Cieng si pelajar aneh. Tepat sekali dugaannya, baru ia tiba di atas pohon, atau tiga bayangan terlihat berlompat terus dari Ciyang Koan Lau, menuju ke tempat robohnya anjing Tibet itu. Mereka tak dapat terlihat tegas tetapi kesebatan mereka menunyuki mereka orang-orang lihai. Tidak ada cahaya api di situ, dari itu terang sudah, penyagaan di situ teratur sempumah, hingga apapun berkelisik, lantas si penyaga mendapat tahu. Yang datang itu tiga orang, mereka memeriksa bangkai anjing. Hebat tangannya si penyerang, berkata yang satu, lihat, ususnya anjing ini sampai terudai keluar rupanya belum sampai pergulatan, anjing ini sudah terhajar binasa, kita harus waspada. Tetapi aku tidak percaya dia dapat lolos dari tangan aku sim suya kata seorang sambil tertawa. Ah, kiranya dia ini sim suya yang lihai dan jahat seperti katanya beng tai pikir yang di atas pohon. Sim suya tidak berdiam saja, ia bersiul perlahan tetapi tegas atas mana terlihat datangnya tiga atau empat ekor anjing lainnya. Melihat datangnya anjing itu, ingak merasa dirinya tak aman. Biar bagaimana bau. Manusia bakal dapat diendus kawanan binatang yang hidungnya tajam itu sukar untuknya menyingkir apabila ia berlaku lambat. Maka itu ia lantas lompat cepat dan lincah, ia berjumpalitan lalu sebelum ia tiba di tanah, inilah jurus Kim Leong Jip Hei atau naga emas terjun ke laut dari tipu silat Tian Leong Pats atau delapan naga langit disusul jurus Cengeng. Sam Soat atau burung Garuda berputar tiga kali. Dengan begitu di lain saat ia sudah berlompat naik ke laut Teng Chiang Koan Lau itu di payonnya sementara itu beberapa ekor anjing itu telah mulai menggonggong ke arah pohon. Haha sahabat, bukankah kau cari mampus mu kata Sim Siang Kiu tertawa dingin, terus tubuhnya berlompat ke pohon, kedua tangannya menyerang. Akibatnya itu ialah suara nyaring dan berisik. Beberapa cabang pohon pepatah dan daunnya rontok semua jatuh ke bawah. Hebat, pikir reinggak yang melihat liahainya si ahli pemikir Sempuelek ini. Bukankah itu pun dia leksin keng ia menduga demikian karena Beng Tai memilangi Suya itu keluaran Tian San Pei. Begitu lekas naik ke pohon, Sim dia hebat sekali. Baru anying mencium baunya, dia sudah lantas menghilang, jangan-jangan dia menyingkir kecilang koan lau. Berkata satu suara tua tetapi keras itulah suara seorang di antara mereka, Lula Osu bergurau tertawa Sim Suya, bukankah pohon ini terpisah jauh dengan lau teng? Biarpun aku, tidak dapat aku lompas sampai ke sana. Dia tentu belum lari jauh, mau kita susul dan ia mengajak anyingnya buat mencari. Inga berdiam saja, ketika orang sudah pergi jauh, menghilang di sebuah tikungan, baru ia lompat turun, tepat ketika ia MCNG inyak tanah, di dekatnya ada sebuah bayangan kecil berlompat naik, ia terkejut, lekas-lekas ia menyembunyikan diri di tempat gelap ia menyangka ia kepergok. Orang itu berlompat ke jendela di mana dia mengintai ke dalam. Sekarang Inga tak berkhawatir lagi, ia kenali orang itu Ialah Huceng, si anak Ceng, maka ia menyedi mengagumi keberanian bocah itu ia terus mengawasi, tak mau ia segera menegurnya. Syukur untuk Huceng, lah berada di tempat dekat Inga kalau tidak, ada kemungkinan dia kepergok siang kiu yang membawa anjing-anjing yang tajam hidungnya. Di dalam kamar itu, Huceng tidak melihat apa-apa ia teraling semacam layar hitam setelah mengawasi sekian lama, ia mengambil putusan yang berani sekali, ia telah pikir, tanpa memasuki guanya, mana orang bisa mendapatkan anak harimau, maka ingin ia membongkar jendela itu. Walaupun dia seorang bocah, si anak Ceng ini bernyali besaran, begitu dia berpikir, begitu dia bekerja dia segera mengeluarkan sepasang senyatanya, guna dipakai menyongkel jendela. Inggak terkejut, ia bingung, inilah berbahaya. Bukankah istana Sempulek ini terjaga kuat? Di samping penyagaan yang tetap rombongannya Sim Seng Kiu pun senantiasa meronda, karena itu, ingin ia mencegah kesembronoan bocah itu. Belum lagi ia lompat keluar dari tempatnya sembunyi, atau dari dalam kamar itu ia mendengar suara tertawa terbahak yang disusul, kata-kata nyaring ini, Hi, bocah, nyalimu sungguh tak kecil benar-benar kau datang kemari. Berbareng dengan itu, tanpa dicongkel lagi daun jendela lantas terpentang dari dalam situ lompat keluar satu tubuh yang merupakan bayangan hitam. Huching mendengar dan melihat, ketika baru mendengar suara tertawa, ia sudah lompat mundur. Bagian belakang lauteng itu mempunyai pekarangan yang teralaskan batu hijau, itulah semacam panggung luas belasan tombak sekitarnya. Kesitu ia mengundurkan diri tapi si bayangan lihai, dia lompat menyusul sambil terus menyerang secara hebat sekali. Hingga menyaksikan semua itu, ia terkejut ia mengerti, karena si bayangan sangat lihai, Huching bisa celaka, ia pun sulit lompat untuk menalangi menangkis, temponya sudah tidak ada karena tidak ada lain jalan, terpaksa ia mengenai ilmu dari B.Y.L.E.L.E.S. Sinh keng bagian huruf lolos, ia meluncurkan kedua tangannya, guna menyambut sambil menolak penyerangan bayangan itu. Meski demikian, serangan bayangan itu tak dapat ditolak seluruhnya, maka tubuh Huching terhuyung jatuh ke bawah panggung yang tinggi itu, selagi jatuh terdengar jeritannya. In gak kaget ia tidak menyangka bayangan itu demikian L.Y.H.I., tentu sekali ia ingin menolong Huching. Belum lagi ia berlompat atau dari bawah panggung ia melihat lompat. Naiknya satu orang yang terus menghampirkan si bayangan untuk berkata perlahan. Saudara K.O.I., tahan S.Y.O.T.E. mempunyai urusan penting untuk dibicarakan dengan kau habis itu aku lantas hendak berlalu dari sini. Tanda petik Kembali In gak kaget sekarang bahwa heran ia melihat nyata orang yang baru naik itu. Dialah ia kenali dengan baik dialah Bengtong Koglar Sam Ciatko Aikin si pengemis yang pertolongannya ia minta guna mengantarkan kedua bocah si hu itu ke Kekota Raja bayangan itu pun tampak nyata sekarang. Dia beroman luar biasa. Dialah seorang pengemis tua dengan muka kisut dan rambut kusut. Terus hingga berdiam di tempatnya sembunyi, guna memasang metu dan telinga ia heran Bengtongko berada di dalam istana Sempuelek. Mestinya pengemis ini mempunyai urusan yang mengenakan Kepang, partai pengemis. Sekarang diketahui bayangan itu, yang dipanggil saudara Khoai, ialah Hoan Goan Cie Khoai Coan, kepala cabang selatan dari Kepang. Dia benar menyerang Ho Cheng tetapi sesudahnya ia heran. Seakan dia Lexin Kang dari Ingak membuat napasnya tertahan ia lantas melihat tajam, guna mencari perintangnya itu. Beng Tiongko dengan cegahannya. Heran, pikirnya, Beng Tiongko kalah lihai jauh dari aku. Kera bagaimana dia dapat menolak aku? Mungkinkah dia telah mendapat kepandayan ajarannya suatu guru baru yang lihai? Beng Hyantue, ia kata jikalau ada urusan, mari bicarakan di sini saja, tak usah kita pergi ke lain tempat. Apakah urusan itu ada sangkut paut dengan yang lainnya? Beng Tiongko menjeleng kepala. Saudara Koei, ia berkata, dengan kepandayanmu ini, sukarlah dicari orang yang dapat menandingi kau, ada juga hanya beberapa gelintir. Aku hanya hendak memberitahukan kau bahwa tombak terang gampang dijaga, panah gelap sulit ditangkisnya. Aku si pengemis tua tidak percaya ada orang yang berani menyebuti kuku harimau katanya Jumawa. Saudara Koei, kau terlalu berbesar hati kata Tiong Koe, matanya bersinar tajam, suaranya dingin, aku Beng Tiong Koe, aku memperoleh kabar jelas sekali. Musuhmu itu sekarang berada dalam garis pangeran Kijin Ong, dan besok Kijin Ong akan mengusulkan secara rahasia kepada raja untuk memujikan Kiong Bun Siang Kiat, agar mereka itu berdua ditugaskan membekuk muji kalau titah sampai dikeluarkan Sempulek juga tidak bakal dapat melindungi kau maka itu menurut aku baiklah kau ajak semua murid molekas berlalu dari kota raja ini lalu kau mendayakan guna membereskan urusan dalam kita saudara Koei aku telah bicara kau mau dengar atau tidak terserah kepada kau nampak Koei Koon kaget dia sampai mengeluarkan peluh dingin Beng kau ini kau harus ketahui aku si orang Sikai tidak melanggar undang-undang aku tidak melanggar aturan kenapa si pengemis tua si Chong itu menimbulkan pikiran busuk begini Beng Tiong kesudah mau bertindak atau ia memutar tubuh kembali ia tertawa dingin dan kata kau harus ketahui adanya pepatah yang membilang siapa tidak kejam di alah bukan seorang laki-laki Chong kami dia mana dapat berdiam saja mengawasi kau membuat celaka orang-orang pihaknya oleh karena dia sangat terpaksa dia terpaksa juga mengambil tindakannya itu ya yang culi cintong sudah mati urusan dia itu dilimpahkan kepada namamu maka kau pikirlah apakah masih ada harganya untuk kau tinggal tetap di sini kali ini belum lagi suara tiongko berhenti tubuhnya sudah mencelat mundur akan di lain saat dia lenyap di antara salju yang guram kau kui cun berdiri menyublak sampai lewat sekian lama baru dia sadar lantas dia membanting kaki giginya pun dikertak dia kata sengit aku sumpah tidak mau hidup bersama kau jikalau aku tidak menghancurkan dirinya kau mekepang tidak mau aku berhenti terus dia menetpuk tangan tiga kali cepat sekali pintu yang kun laut terpentang dari situ muncul beberapa orang bagaikan bayangan mereka pada bertempat kepada ketua kepang cabang selatan ini semua berdiri tegak dengan tangan dikasih turun tandanya mereka bersiap sedia menanti pitah dengan metu bersinar tajam kau ai cun mengawasi mereka kemudian ia kata nada suaranya dalam sekarang ini kita baru melakukan pertempuran babak yang pertama lantas kita menerima hajaran maka itu sekarang juga berlalulah kamu dari kota raja ini kamu pergi ke puncak tiang jinhang di gunung taisan dimana kamu menantikan aku dua orang yang ditawan di sana kamu toto membuat mereka bercacat habis itu kamu merdekakan mereka beberapa orang itu mengangguk tanpa memilang apa-apa mereka memutar tubuh untuk mengangkat kaki ketika itu terdengar gonggongan anjing yang yang terbawa angin itulah tanda bahwa sim siang kiu dan rombongannya lagi mendatangi ke arah chiang koan lau koai cun tidak kembali ke atas laut teng dia bahkan berdiam tak memperdulikan salju yang menimpah tubuhnya ia agaknya berpikir keras indah bersembunyi di pojok hatinya tak tenang tidak dapat ia berkisar ia dapat diserang orang si koai itu asal di lain pihak ia khawatir sim suya keburu tiba anjingnya dia itu dapat membawai ia ia pun mengkhawatirkan keselamatannya hu cheng ia heran kenapa pengemis ketua cabang selatan itu tidak kembali ke laut teng mungkin hu cheng sudah kabur mungkin juga dia sembunyi di dalam taman si anak muda menduga duga sekonyong konyong saudara sim mari sini itulah suaranya koai cun menyusul mana tubuhnya sim siang kiu mencelat ke arahnya bagaikan burung garuda terbang menyambar hingga melihat ia kagum itulah lompatan tiansan shongeng sin hoat atau lompatan garuda tiansan suatu ilmu dari tiansan sempey koai kui kui menghampirkan suya yang umumnya dikenal sebagai oke suya atau suya jahat ia lantas berbisik habis itu ia berkata dengan keras untuk sementara ini aku si pengemis hendak menyingkir dulu Julio koan berdua baiklah dimerdekakan supaya mereka tak usah nanti mendatangkan ancaman malapetaka bagi sempe elek sim suya berpikir dia menyahuti kau benar saudara koai hanya urusan sulit sekali sempe elek kami ketarik dengan si bocah wanita baiklah urusan ini kau serahkan saja padaku si orang si sim koai cun memberhormat lantas dia berlompat pergi lenyap ditelan gelap sim siang kiu batuk batuk lantas ia lari ke arah banjial indah segera menyusul kalau bukan anak muda ini sukar untuk menguntit suya yang licik itu baru kira sepuluh tombak mendadak sim suya berbalik sambil menyerang ia rupanya merasakan sesuatu hingga ia menyangka jelek hebat serangannya itu yang membuat cabang-cabang pohon dan daun patah dan berterbangan tapi ia tidak melihat orang ia heran hingga ia berkata seorang diri aneh terang aku mendengar suara orang di belakangku kemana dia mungkinkah teling aku salah dengar ia menggeleng-geleng kepala ia kata pula tak mungkin biasanya jarak tiga tombak jatuhnya daun pun aku dengar nyata kenapa malam ini aku gagal ingat telah mendapat lihat pundak kanan orang bergerak ia sudah menduga apa bakal terjadi maka itu ketika tubuh sim suya berbalik ia sudah bertindak dengan hiantian cip seng peo untuk menyembunyikan diri di belakang pohon ia bukannya mundur hanya berlompat melewati oleh karena ia tidak mendapatkan apa-apa sim suya berjalan terus setelah orang lewat ingak menguntit pula banjelau berada di depan mata laut teng itu nampaknya luar biasa apapula di waktu gelap seperti itu hingga tak terlihat tegas sim siang kiu pergi ke samping di sini mendadak dan mendak terus dia lompat ke atas setelah mengawasi sekian lama hingga laut teng sedikit lebih nyata tetapi sebab si orang si sim sudah lompat naik tidak dapat ia mengawasi lebih lama pula ia pun turut lompat guna mengintil terus di belakang juru pemikir itu sim suya maju terus ia bagaikan ngelamun ia seperti tak mengetahui ada orang menguntitnya di muka sebuah pintu besi yang hitam ia mengetuk tiga kali lama dan tiga kali pendek disusul dengan tujuh kali pendek dan tujuh kali lama dengan tiba-tiba saja pintu itu terpentang dengan tubuh tegak dan tindakan tetap sim suya berjalan masuk hingga memperlihatkan kegesitannya ia turut masuk sambil berlompat tiba di dalam ia mendapati terowongan atau lorong gelap tiada ada penyaga untuk pintu itu baru ia masuk atau pintu sudah tertutup pula sendirinya suaranya menggabruk keras sendirinya ia terkejut kalau jalan keluar tertutup itulah berbahaya ia tengah memasuki kedung naga dan gua harimau terpaksa ia menenteramkan diri terus ia menyusul si suya yang sudah bertindak jauh di sebelah depan baru bertindak lima atau enam tindak hingga mendengar suara berkeresek ia terkejut hatinya tak enak lekas lekas ia menutup diri dengan persiapan biye leksin keng ia baru bersiap atau pelbagai senyata rahasia sudah menyerang ke arahnya ia lantas menggeraki kedua tangannya di depan mukanya untuk tubuhnya ia tidak menguatirkan suatu apa ketika itu sim siang kio sudah menghentikan tindakannya terus dia tertawa bergelak sambil memutar tubuh ia menyerang dengan kedua tangannya itulah pukulan angin yang melihai ia membuatnya ingak mundur satu tindak sim suya sangat cerdik dia banyak pengalamannya di dalam hal ini ingak kalah setingkat si anak muda tidak menyangka bahwa orang telah menduga dan bercuriga lalu orang berlagak pilon sampai ia dipancing masuk ke dalam pintu rahasia itu ingak gusar karena ia kena di jebak maka itu sudah terlanyur ia hendak menyerang suya itu ia baru bertindak atau kakinya menginyak lantai yang enteng sebelum ia sempat berdaya tubuhnya terjerumus jatuh terus turun ke bawah bagaikan layangan putus sim suya memencet pesawat rahasia tepat waktunya ingak sampai di bawah dengan selamat hanya sekarang ia melihat dirinya berada dalam sebuah kamar besi cuma ada dua buah lubang kecil peranti menginati atau memasuki barang makanan ia kaget dan menyesal di dalam liang perangkap itu ada sebatang lilin yang menyalah dari itu si anak muda dapat mengiat seluruh ruang dengan nyata untuk herannya buat girangnya juga di situ ia mendapatkan Julio koan bersama huan keduanya lagi tidurnya nyak napas di hidung mereka berjalan perlahan rambut si rukanya pucat dan kucal rupanya dia sangat menderita melihat keadaan nona itu ia mengembang air matanya ia berkasihan dan berduka Julio koan tidur madap ke dalam tak terlihat wajahnya tubuh mereka itu terkerbong selimut tipis lantaran ruang itu tidak masuk angin hawa tidak terlalu dingin hingga menghampirkan si orang tua ia merabap pundaknya hutai hiap bangun ia memanggil Julio koan mendusin dengan kaget ia berlompat bangun sambil berdiri tegak ia mengawasi orang yang membanguninya nonawan pun turut tersadar ia mengucek ucek matanya ketika ia berbangkit dan melihat pedang di punggung si anak muda ia berseru itu toh tai hokiam ia lantas lompat guna merampas pedang itu ingga berlaku sebat ia memutar tubuh tangannya diulur guna memapaki tangan si nona maka tangannya huan lantas kena tercekal dia terkejut apapula dia melihat muka orang orang dengan usia pertengahan dan romannya jelek luar biasa mukanya menyadi merah saking malu lantas dia berontak Julio koan juga gusar melihat cucunya dipegangi orang itu ia hendak menerjang atau orang itu membawa jeriji tangannya ke mulut untuk mengasih dengar suaranya SSST diam nona ada orang datang sembari berkata begitu ia melepaskan cekalannya segera terdengar tegas tindakan kaki suaranya berat rasanya menindih hati lantas suara itu disusul bergeraknya pintu kamar yang begitu terbuka lantas mengasih lihat sebuah muka yang kurus dengan sepasang kumis tikusnya dengan sepasang matanya sangat tajam sebab dia lah oke suya sim siang kyu lantas suya itu tertawa nyaring sampai lama baru ia berhenti untuk terus menegur sahabat kau anggap aku sim siang kyu orang macam apa biarnya kau cerdik mirip hantu kau tidak bakal lolos dari telapakan tanganku bagaimana kau merasa sekarang hulio kuan dan cucunya berdiam mereka heran dan bergelisah sebaliknya dari berkhawatir hingga bersenyum ia tahu di dalam keadaan titik seperti itu tak dapat ia memikir takut dan kecil hati habis bersenyum ia memperlihatkan romen dingin sim siang kyu aku kenal kau siapa ia kata menjawab apakah kau merasa girang karena perangkapmu ini berjalan baik sebaliknya sahabat sem pwee biasa menculik dan merampas orang dia biasa mengganggu anak-anak perempuan rakyat perbuatannya ia telah diketahui kicin ong sampai sebegitu jauh pangeran itu masih berdiam saja masih dia tidak mau melaporkan kepada raja sebab dia masih ingat dia dan pwee sama-sama orang bangsawan baiklah kau ketahui aku dititahkan kicin menolongi hulio kuan jikalau aku datang dan terus menanyakan kau kau dapat menyangkal tetapi disini sekarang ini buktinya telah ada sim siang kiu apa kau mau bilang sekarang mukanya suya itu berubah menjadi pucat dibawah bawahnya nama kicin ong membuatnya kaget inilah ia tidak sangka baru aja ia mendengar kisikan koi cun bahwa pangeran itu berniat mengajukan laporan kepada raja guna mengadui sepak terjangnya sampai elek saking kaget ia berdiam saja melainkan biji matanya memain tak hentinya ingat dapat menduga hati orang ia tertawa berkaka sim siang kiu katanya jangan sekali kau memikir akal membunuh orang untuk melenyapkan bukti atau saksi baiklah aku omong terus terang padamu sekitar taman ini sudah diawasi oleh orang-orangnya kicin ong asal sebentar jam 5 aku belum keluar dari sini hmm sim siang kiu kau pikirlah apa akan jadi akibatnya kau tanyalah dirimu sendiri apakah kau dapat bertanggung jawab untuk sem pwe elek selagi bicara itu ingak menatap tajam sinar matanya berpengaruh dadanya sim siang kiu berdebaran ia mencoba menyadarkan diri sahabat katanya tak lagi sebengis tadi sahabat kira bagaimana aku si orang sisim dapat mengetahui omongan kau ini benar seluruhnya umpama kata aku memberanikan diri memerdekakan hulio koan berdua itu tidak bakal menyamin kicin nong tak mengajukan urusan kehadapan seri baginda raja hati lio koan dan cucunya berdebaran benarkah mereka mau dimerdekakan enggak tahu ia tengah menunggang harimau tak dapat ia menggertak setengah jalan maka ia terus berlaku tenang ia bersenyum ketika ia berkata pula mudah sim siang kyu jikalau kau tidak percaya aku jangan kau merdekakan mereka jangan kau lepas aku kalau sebentar firman keluar maka kiong bun sam kiat bakal datang kemari untuk meminta orang sampai itu waktu meskipun kiong bun sam kiat itu golonganmu mereka tak nanti dapat jalan untuk menolongi kau suara itu berat nadanya mengancam sim suya boleh licik tetapi dia terjatuh ke dalam tangan orang ia takut cukongnya bercelaka ia khawatir ia tidak dapat menyemin keselamatan dirinya tanpa merasa ia mengeluarkan peluh dingin tapi ia mencoba menenangkan diri ia paksa tertawa manis sahabat aku si orang sisim bukannya memilang tidak sudi memerdekakan katanya sabar hanya kalau aku merdekakan hulio koan berdua apabila kicin ong meminta mereka sebagai saksi bagaimana aku makan gaji dari itu aku mesti bersetia terhadap sempe elek untuk ku sendiri gampang buat aku mengangkat kaki dari sini hanya dengan begitu siang kiu lantas menjadi seorang tidak setia dan pengecut tidakkah itu berarti ludasnya nama baikku sahabat kau bilang benar atau tidak hmm sungguh kau licik inggak mendamperat dalam hati tapi ia mesti bersandiwara terus ia berlanggak dan tertawa nyaring kau merimba persilatan paling mengutamakan kata-kata kata ia maka itu jikalau kau percaya aku suka aku memerjanyiku asal kau merdekakan huli koan berdua aku tanggung aku tidak akan mengganggu sampai elek jikalau kau menunggu sampai datangnya seng pagi nah tak dapat aku bilang apa-apa lagi ia berdiam sebentar ia tertawa pula ia melanyuti tegas-tegas baiklah kau ketahui kamar besi ini tak dapat mengurung aku mendadak ingak menghunus pedang tai hokiam sinarnya berkelebat atau tahu-tahu ujungnya sudah nancap ditembok besi kapan ia menggeraki tangannya untuk menggores besi itu terpotong dan jatuh sepotong bunder ia tertawa pula lagi-lagi ia kata kau lihat sim suya apakah fadahnya kamar besi ini oke suya tidak menjawab hanya ia mencelak mundur hingga ia tak nampak lagi tetapi di samping itu lantas terdengar suara berkelisik lantas tembok besi dari kamar itu tampak naik terkerak di sana ia terlihat dengan senyuman paksaan senyuman dibikin-bikin liokoan terutama si nonawan heran bukan main mereka mendengar suara orang usia pertengahan itu berlagu seperti suara orang kata raja tetapi mereka tetap tidak mengenali si nona hanya heran kenapa pedang tai hoki yang berada di tangan dia itu segera terdengar pula suara sim siang q suara yang didului tertawanya ia juga tidak lagi menyebut sahabat hanya tuan ia ia kata tuan aku sim siang kiu belum pernah aku tunduk terhadap siapa juga baru hari ini aku takluk terhadap mu sekarang ini taklah menyadi soal omongan mu ini benar atau palsu aku tetap menyerah kepadamu kau benar menang seurat daripada aku sedang di kota raja ini tak ada orang di atasanku aku disebut si nomor satu sekarang julukan itu suka aku serahkan padamu indah bersenyum tapi ia heran kenapa disitu tidak ada lain orang katanya ban chie lau terjaga kuat ia bersikap wajar dengan tenang lau bertindak keluar tuan kata pula siang kiu tertawa jikalau kau suka ingin aku mendapat tau si dan namamu yang mulia indah tertawa akulah si orang muda dari kaum keng o katanya kepandai yang ku juga tidak berarti mana dapat aku disamakan dengan kau tetapi kau baik sekali kau telah menanyakannya tidak berani aku tidak memberitahu aku si go namaku ben ge sengaja ingak menyebut nama palsu itu di dalam kou yu nama itu bersuara wuming sama dengan wuming yang berarti tidak punya nama tapi dalam keadaan seperti itu waktu siang qiu tidak memikir dalam dalam ia percaya keterangan itu oh go tai hiap katanya memuji aku merasa beruntung dengan pertemuan kita ini hulioko an dan huan bingung berbareng girang mereka mengikuti si orang tidak dikenal yang bernama go bang ini keluar dari kamar perangkap itu di dalam taman segera mereka merasakan dinginnya hawa udara lantaran seng angin bekerja terus bunga salju pun terus berterbangan ketika itu sudah mendekati jam 5 hanya cuaca masih gelap hingga berpaling pada siang qiu sembari memberi hormatia kata aku si orang shigo masih harus mengantar mereka ini keluar habis itu aku mesti lekas lekas pulang untuk memberi laporan karena itu tak usahlah suya mengantar kami lagi siang qiu kata sudah selayaknya dia mengantar dia memaksa mengantarkan dari laut teng ban cia lau itu orang berlalu tanpa menemui siapa juga itulah heran inilah tindakannya siang qiu ia menyuruh semua orang menyingkir ia juga khawatir lio koan atau cucunya nanti gusar dan menerbitkan gara-gara sebab sejak ditawan mereka menderita hati mereka mestinya panas sekeluarnya istana lantas hingga ingat kim tiong hon tadi ia melupakan orang itu sebab pikirannya dipusatkan lio koan dan huan ia lantas dapat akal maka ia memandang siang qiu sambil bersenyum dan berkata sim suya aku masih mau minta satu hal yang mungkin kurang pantas maukah kau meluluskannya siang qiu heran hingga ia melengat ia menduga jelek apakah titahmu itu go tai hiap ia tanya ia paksa tertawa silahkan jelaskan asal yang aku sanggup pasti aku akan menerimanya in gak mengangguk bagus suyal katanya ia bersikap sungguh sungguh ketika aku si orang si go datang kemari aku mendapatkan kim tiong hon yang ditawan oleh tai lue peteng dari istana pui elek dengan memandang mukaku sukakah suya sekalian memerdekalkan dia meski ia minta begitu ingga tidak menanti jawaban seraya memutar tubuh ia bertindak untuk berlalu sim siang kyo mengawasi ia menghela nafas di dalam hatinya ia puji orang sangat pintar memanglah ajaran dari kita perang yang san bucu untuk menyerang musuh pada hatinya pikirannya supaya musuh menyerah tanpa berperang lagi ingga berlalu bukannya tanpa berpikir ia mau percaya siang kyo tidak bakal menguntit atau mengirim orang menguntitnya meski begitu ia bersiap sedia maka ia mengajak liok kyoan dan si nona berlalu dengan cepat tujuannya yaitu pintu kota setit mui selama di tengah jalan ini ia terus membungkam beberapa kali liok kyoan hendak mengucapkan terima kasih ia mencegah si nona pun tidak berdaya untuk mengajak bicara di tengah